Di hutan, seorang pria dan seorang wanita saling memandang. Luan kaget saat mendengar kata-kata Beauty Yang. Seseorang harus tahu bahwa Beauty Yang adalah seseorang yang dapat mengenali Deep Cold Eyes secara sekilas. Ini berarti latar belakang Beauty Yang tidak sederhana. Meskipun Luan tidak pernah menanyakannya, dia sudah yakin akan hal itu. Ini karena orang dalam kabut hitam mengatakan bahwa hanya beberapa master surgawi tingkat 6 yang memiliki kualifikasi untuk memahami es kutub yang mendalam. Jelas bahwa Beauty Yang adalah salah satu dari sedikit itu. Luan menatap si cantik yang dan mengerutkan kening. Apa maksudmu? Beauty Yang melirik Luan. Meskipun suaranya penuh hormat, dia tetap berkata, saya telah melihat nyala api paling kuat di dunia. Tidak mungkin ada nyala api yang lebih kuat dari keluarga itu. Itu sudah pasti. Namun, mengapa api Anda lebih kuat dari api mereka? Nyala api yang paling kuat. Luan tertegun. Api itu juga roda takdir. Itu benar. Kecantikan yang mengangguk. Ini roda nasib terbaik. Kerutan Luan semakin dalam saat dia mendengar kata-kata Beauty Yang. Meskipun dia tahu bahwa Beauty Yang telah mengorbankan Divine Sense untuknya dan tidak akan pernah mengkhianatinya, bahkan jika dia dihipnotis, Luan tetap tidak mengatakan apapun untuk mempertahankan diri. Kamu tidak perlu bertanya tentang nyala api. Luan berkata dengan lembut. Jangan katakan itu pada orang lain juga. Beauty Yang hanya bisa mengangguk. Meskipun dia ingin tahu lebih banyak, dia ingin tahu lebih banyak tentang itu. Namun, Beauty Yang memikirkannya dan berkata, saya punya pertanyaan tentang nyala api. Apakah nyala api Anda adalah teknik surga atau roda takdir? Mata Luan menyipit saat mendengar ini. Teknik surga, Luan berkata dengan lemah. Mendengar kata-kata Luan, Beauty Yang akhirnya menghela nafas lega. Lagi pula, Luan tahu teknik surga level 7. Bukan tidak mungkin baginya untuk menguasai teknik api surga yang lebih kuat. Ini karena, dibandingkan dengan sesuatu yang menakutkan seperti memiliki dua roda nasib, mempelajari teknik surga yang melampaui tingkat ke-7 lebih dapat diterima. Hari belum siang, butuh satu hari untuk sampai ke Gunung Langit Daceng. Keduanya tidak memiliki kuda dan bepergian bersama. Bagaimana saya bisa sampai ke Gunung Langit Daceng? Beauty Yang bertanya pada Luan saat dia berjalan. Luan sudah lama memikirkan hal ini, jadi dia bertanya pada Beauty Yang, bisakah kamu menyembunyikan kekuatanmu dan menjadi master surga tingkat 2 tanpa ketahuan? Mendengar ini, Beauty Yang menganggup dan berkata, ya. Lalu bisakah master surgawi level 6 menemukannya? Luan bertanya lagi. Tidak. Yang Meiren melirik Luan dan berkata, saya sekarang berada di puncak level 6. Kecuali itu adalah master surgawi level 7, tidak mungkin menemukan kekuatan saya yang sebenarnya. Mendengar kata-kata Yang Meiren, Luan merasa sangat terkejut dengan kekuatan Yang Meiren, tetapi dia merasa lega dan berkata, pergilah ke gunung surgawi pencapaian besar dan sembunyikan dirimu sebagai seorang murid. Pengelolaan puncak dalam tidak ketat. Setelah Anda menjadi murid, Anda dapat melewati kelas setiap hari tanpa masalah. Luan tidak berbohong. Pengelolaan puncak batin bergantung pada kesadaran diri. Beberapa murid suka berkultifasi sendirian, jadi gunung langit Daceng tidak akan ikut campur. Setelah mendengar kata-kata Luan, Beauty yang menganggup dengan acuh tak acuh. Namun, dia tidak bisa memanggil seseorang yang lebih lemah dari tuannya. Karena Luan berkata bahwa dia bisa tinggal sendiri, dia tidak keberatan. Keduanya melakukan perjalanan tanpa henti. Sepanjang jalan, Luan menjelaskan Daceng Sky Mountain secara mendetail kepada Beauty yang agar dia bisa lebih mengerti. Pagi selanjutnya, Luan dan si cantik yang tiba di kaki gunung langit Daceng. Luan masih ingat betapa terkejutnya dia saat melihat gunung langit Daceng untuk pertama kalinya. Namun, ketika si cantik yang melihat gunung langit Daceng, tidak ada sedikitpun ketertarikan di matanya. Ayo pergi, kata Luan. Mereka berdua berjalan menaiki gunung. Kali ini, Luan tidak memasuki gunung dari jalan kecil. Sebaliknya, dia mengambil jalan utama yang membutuhkan penilaian. Sekarang bukan musim dingin, jadi lingkungannya tidak sekeras saat dia datang. Segera, mereka berdua tiba di puncak gunung. Setelah mencapai puncak gunung, Luan secara alami tidak pergi. Sebagai gantinya, dia menunggu Beauty yang lulus penilaian sebelum menuju ke puncak batin bersama. Pada hari ini, banyak orang yang naik gunung untuk mengikuti penilaian. Termasuk Beauty yang, total ada 13 orang. 13 dari mereka memasuki istana pertama bersama-sama dan memulai apa yang disebut? Tiga ujian. Tiga tes menguji pemahaman, kemauan, dan kemampuan bertarung seseorang. Luan berdiri di luar pintu dan menunggu. Secara alami, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Namun, dengan kekuatan Beauty yang, dia mungkin tidak tertarik sama sekali. 13 dari mereka berdiri di istana. Semua orang tertarik dengan kecantikan Beauty yang, mau bagaimana lagi, penampilan Beauty yang yang luar biasa dan temperamen yang arogan membuat orang tidak dapat melepaskan diri. Selain itu, Beauty yang hanya terlihat berusia paling banyak 20-an. Dia tidak jauh lebih tua dari yang lain. Jika bukan karena temperamennya yang dingin, orang-orang ini mungkin mendatanginya untuk memulai percakapan. Segera, penatua Chu Wei tiba di istana. Dia juga terpana oleh temperamen Beauty yang, tetapi dia dengan cepat melarikan diri dari pesonanya dan berkata kepada semua orang, tahap pertama adalah mempelajari seni surga kelas 1 dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Setelah berbicara, Chu Wei melambaikan tangannya dan 13 lembar kertas terbang ke semua orang. Dia berkata, yang tidak mempelajarinya, turunlah. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia melihat cahaya yang menyilaukan dari kerumunan. Itu mengejutkannya. Orang yang memancarkan cahaya itu tidak lain adalah Beauty yang ini dipelajari dalam sekejap. Beauty yang memandang Chu Wei dengan dingin dan berkata, aku sedang terburu-buru untuk dua tes berikutnya. Petik 2. Petik 2. Chu Wei menatap si cantik yang dan merasakan hawa dingin di hatinya. Jika seseorang berani berbicara dengannya seperti ini, dia pasti akan marah. Namun, dia tidak tahu kenapa, tapi saat dia menatap mata wanita ini, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Penekanan. Penindasan mutlak. Meneguk. Chu Wei menelan ludahnya dan tidak menolak permintaan Beauty yang. Dia berkata, tes selanjutnya adalah memakan pil bodi tempering. Apa atributmu? Emas. Kecantikan yang berkata dengan samar. Chu Wei mendengar ini dan segera mengeluarkan pil logam dari cincinnya dan menerbangkannya ke Beauty yang. Setelah Beauty yang menerimanya, dia bahkan tidak melihatnya dan menelannya. Bagaimana dengan tes ketiga? Beauty yang menatap Chu Wei dengan dingin dan berkata, aku tidak perlu menunggu. Mari kita ikuti tes bersama. Chu Wei terkejut. Apakah wanita ini akan menahan rasa sakit dari bodi tempering pil dan bertarung? Melihat ke mata Beauty yang, Chu Wei tidak berani menolak dan dengan cepat berkata, tes ketiga adalah pertarungan yang sebenarnya. Selama kamu bisa bertahan setengah jam di tanganku, kamu bisa lulus ujian. Tentu saja, saya akan menurunkan kekuatan saya ke. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Beauty yang sudah bergerak. Dia menekan kekuatannya ke puncak kelas dua dan langsung menuju Chu Wei. Melihat si cantik yang bergegas mendekat, Chu Wei segera menyesuaikan kekuatannya ke puncak kelas dua dan bertarung dengan wanita ini. Namun, itu hanya tatap muka dan tidak ada yang lain. Master surga kelas enam puncak bukanlah seseorang yang bisa dilawan Chu Wei bahkan jika dia menekan kekuatannya ke puncak kelas dua. Apakah itu waktu atau tekniknya? Chu Wei seperti bayi di depan si cantik yang. Sebelum Chu Wei bisa bereaksi, Beauty yang meletakkan Chu Wei di tanah. Pada saat yang sama, duri emas diarahkan ke tenggorokannya dan bahkan berada di dekatnya. Meneguk, Chu Wei menelan ludahnya lagi dan menatap wanita yang menatapnya ketakutan. Beauty yang tidak melanjutkan. Setelah dia menarik duri emas, dia menatap Chu Wei dengan dingin dan berkata, aku ingin memasuki puncak dalam. Mendengar kata-kata Beauty yang, Chu Wei terkejut. Namun, dengan begitu banyak orang yang menonton, dia dengan cepat bangkit dari tanah dan menatap si cantik yang dengan ketakutan. Untuk memasuki puncak dalam, kamu perlu. Kamu bisa. Awalnya, Chu Wei berkata bahwa dia membutuhkan roda takdir untuk memasuki puncak dalam. Namun, setelah melihat Beauty yang, dia langsung berubah pikiran. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk memasuki puncak dalam. Mendengar kata-kata Chu Wei, Beauty yang menganggupkan kepalanya. Setelah mengambil token dengan santai, dia berbalik dan meninggalkan istana, meninggalkan sekelompok orang yang menatap punggungnya dengan takjub, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Di luar pintu, Luan juga terpanah saat melihat Beauty yang keluar. Lagi pula, Beauty yang hanya masuk sebentar. Luan, yang mengira sesuatu telah terjadi, dengan cepat naik dan bertanya, ada apa? Apakah sesuatu terjadi? Beauty yang menunjukkan token dan berkata, ayo pergi. Melihat token itu, Luan tertegun dan kemudian tertawa getir. Seperti yang diharapkan, guru surga kelas 6 bukanlah orang normal. 532 Tidak ada yang menyangka Luan akan kembali begitu cepat. Bagaimanapun, bahkan setengah dari tenggat waktu setengah bulan telah berlalu. Namun, fakta bahwa Luan dapat mengembalikan wanita yang begitu mulia dan cantik adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Ketika Luan dan si cantik yang tiba di istana bersama, Wu Cheng Shan sedang mengajar semua orang. Penampilan keduanya menarik perhatian semua orang dan mengejutkan Wu Cheng Shan. Luan berjalan ke depan dan memberitahu Wu Cheng Shan tentang si cantik yang. Wu Cheng Shan sedikit mengangguk. Level puncak 2, Seseorang yang bisa mengalahkan Chu Wei memang memenuhi syarat untuk memasuki puncak dalam. Namun, mengapa wanita ini terlihat begitu sombong? Tidak ada emosi di matanya ketika dia memandangnya. Dia baru saja tiba. Mungkin dia belum terbiasa. Luan melihat situasinya dan dengan cepat mencoba memuluskan semuanya. Meskipun dia bisa memerintahkan beauty yang untuk membungkuh, dia tidak ingin memaksanya melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Dia tidak ingin mengubah karakternya. Tuan, dia pasti lelah setelah penilaian. Mengapa kita tidak membiarkan dia istirahat sebentar? Kata Luan. Baiklah. Wu Cheng Shan mengangguk dan berkata, karena kamu berteman dengannya, aku ingat kamar di sebelahmu kosong. Berikan padanya. Ya, kata Luan. Kemudian, Luan pergi dengan si cantik yang dan membawanya ke pintu kamar. Kondisi inner peak sangat bagus. Itu jauh lebih baik daripada lima puncak utama. Kondisi kamar sangat bagus dan bersih. Beauty yang sangat puas. Kamu bisa tinggal di sini biasanya. Jika kamu merasa bosan, kamu bisa berjalan-jalan. Dengan kekuatanmu, aku khawatir tidak ada yang bisa menemukanmu. Luan berkata pada Beauty yang Oke, Beauty yang mengangguk dengan lembut dan berkata, aku akan menanganinya sendiri. Oke, Beauty yang adalah Master Surgawi level 6. Luan secara alami tidak akan mengkhawatirkannya. Dia berkata, kalau begitu aku akan pergi dulu. Setelah itu, Luan meninggalkan ruangan dan kembali ke istana. Saat ini, masih ada waktu sebelum kelas pagi berakhir. Wu Cheng Shan duduk di samping dan menyaksikan para murid saling bertarung. Ketika para murid melihat Luan kembali, mereka mau tidak mau bergegas ke sisinya. Terutama untuk Sang Gong dan Gong Ye King Shan. Mereka yang pertama bergegas di depan Luan. Gong Ye King Shan bertanya pada Luan dengan cemas, Wow, kamu bocah, kamu benar-benar membawa seorang wanita kembali. Kamu benar-benar beruntung dengan wanita. Iya, apa hubungannya denganmu? Bahkan Sang Gong, yang selalu relatif tenang, mau tidak mau bertanya. Melihat sekelompok orang di sekitarnya, Luan langsung berkata, jangan salah paham. Dia dan aku hanya berteman. Tidak ada hubungan lain. Teman, orang-orang di sekitarnya berseru dan kemudian menjadi bersemangat. Mereka dengan cepat berkata, bukankah itu berarti kita semua punya kesempatan? Petik 2 Petik 2 Luan tanpa berkata-kata memandangi sekelompok orang yang seperti Serigala dan Harimau ini dan berkata, jangan pikirkan itu. Dia sudah menikah. Apa? Tiba-tiba, terdengar seruan dan ratapan. Tidak mudah untuk kecantikan seperti itu muncul di inner peak, tapi dia sudah menikah. Jika Luan mengatakan bahwa si cantik yang sudah memiliki anak perempuan, kelompok orang ini mungkin akan merasa lebih buruk. Saat ini, Wu Cheng Shan berjalan dari samping. Melihat ini, semua murid membuka jalan untuknya. Wu Cheng Shan berkata kepada Luan, aku baru saja melupakan sesuatu. Jika dia bisa mengalahkan Chu Wei, kekuatannya cukup untuk masuk 20 besar puncak dalam. Mengapa kita tidak membiarkannya mewakili Gunung Langit Daceng dan berpartisipasi dalam kompetisi delapan negara? Mendengar kata-kata Wu Cheng Shan, jantung Luan berdetak kencang. Namun, dia berkata dengan tenang, Tuan, dia suka sendirian dan tidak suka berkelahi dengan orang lain. Saya khawatir dia tidak akan pergi bahkan jika Anda menyuruhnya. Apalagi, dia baru saja tiba di Gunung Langit Daceng. Akan buruk jika terjadi kesalahan sebagai perwakilan. Mendengar ini, Wu Cheng Shan menganggup dan berkata, Itu benar. Biarkan dia terbiasa dengan tempat ini dulu. Adapun Anda, kekuatan Anda telah meningkat pesat. Apakah Anda ingin berpartisipasi dalam kompetisi delapan negara? Belum lagi Anda tidak cukup kuat, bahkan mereka yang berada di 20 besar pun tidak dapat bertahan di tebing refleksi tanpa cedera. Mendengar kata-kata Wu Cheng Shan, Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Ada banyak ahli di puncak dalam dan banyak orang yang berpartisipasi. Aku bukan satu-satunya. Aku ingin meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Mendengar ini, Wu Cheng Shan sudah siap dengan jawaban Luan. Dia berkata, Jika saya tahu Anda akan mengatakan ini, lupakan saja. Anda dan dia harus berkultivasi dengan baik. Ketika Anda menjadi kuat di masa depan, itu akan menjadi kemuliaan puncak dalam. Iya, Luan menganggup dan berkata, Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Siang, waktu makan. Luan tahu bahwa Beauty Yang tidak suka menunjukkan wajahnya di depan umum. Oleh karena itu, dia berinisiatif mengemasi beberapa makanan dan pergi ke asrama Beauty Yang. Saat Luan meletakkan piring di atas meja, si cantik yang sedikit terharu. Nyatanya, dengan kekuatannya saat ini, meski dia tidak makan atau minum selama sebulan, itu tidak akan mempengaruhi dirinya. Namun, kesediaan Luan untuk membawakan makanan untuknya membuat jantungnya berdebar. Makan. Setelah mengatur makanan, Luan memandangi si cantik yang dan berkata, Makanan di puncak dalam tidak buruk. Apalagi rasanya sangat berbeda dengan kota danau ungu. Cobalah. Bagaimana denganmu? Beauty Yang memandang Luan dan bertanya, Kamu tidak makan. Kamu makan dulu. Aku bisa kembali dan makan. Luan berkata sambil tersenyum. Mari makan bersama. Beauty Yang berkata dengan lembut, Kamu telah mempersiapkan begitu banyak untukku. Aku tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Memang, Luan membawa terlalu banyak. Dia membawa setiap hidangan, terutama karena dia khawatir beauty yang tidak akan terbiasa dengan rasanya di sini. Setelah mendengar kata-kata si cantik Yang, Luan berpikir sejenak dan tidak menolak. Luan tidak tahu bahwa ini adalah pertama kalinya si cantik Yang makan dengan seorang pria di meja yang sama setelah bertahun-tahun. Keduanya makan perlahan, tapi suasananya semakin aneh. Tak satu pun dari mereka berbicara, membuat seluruh ruangan tampak lebih sempit dan lebih kecil. Luan bahkan merasa bahwa adalah kesalahan baginya untuk tetap makan siang. Awalnya, dia ingin makan dengan beauty yang dan lebih dekat dengannya. Namun, sekarang sepertinya itu hanya akan menjadi semakin canggung. Akhirnya, makan siang selesai. Setelah Luan merapikan semuanya, dia melihat ke arah beauty yang dan berkata, Aku akan berkultivasi dulu. Beauty yang mendengar ini dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk lembut. Luan tersenyum dan segera meninggalkan asrama, langsung menuju menara langit. Di tengah jalan, dia sedikit kehabisan nafas. Tidak peduli apa alasannya, makan dengan si cantik yang membuat wajahnya terasa sedikit panas. Segera, dia tiba di menara langit. Ketika sesepuh melihat Luan, dia tertegun. Lagi pula, Luan belum berada di sini selama lebih dari sebulan. Dia juga mendengar bahwa Luan pergi ke tebing refleksi. Sekarang dia melihat Luan lagi, dia sangat senang. Anda di sini, Penatua berkata sambil tersenyum, Ketika kamu tidak ada di sini, aku sangat bosan sendirian di sini. Murid menyapa yang lebih tua. Luan tersenyum dan berkata, Saya khawatir saya harus datang ke sini setiap hari untuk sementara waktu. Bagus kamu ada di sini. Aku masih bisa berbicara denganmu di malam hari. Tidak ada orang lain yang bekerja sekeras kamu, siang dan malam. Kata Tetua. Luan tersenyum dan melirik tangga ke lantai dua dan bertanya, Elder, apakah orang-orang yang pergi ke kompetisi delapan negara masih berkultivasi di sana? N. Penatua menganggup dan berkata, Untuk kompetisi delapan negara, mereka bekerja sangat keras. Dengan Penatua Huang mengawasi, anak-anak itu tidak berani mengendur. Luan sedikit menganggup dan berkata tanpa penundaan, Kalau begitu aku akan naik dulu. Pergi, Penatua tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, Segera, Luan datang ke lantai dua. Benar saja, seperti yang dikatakan Tetua, Penatua Huang Zizong dan 20 murid semuanya ada di sini. Kekosongan kakak tertua yang mengalami kecelakaan sudah terisi. Kedatangan Luan pun menarik perhatian masyarakat di sini. Semua orang di sini mengenal Luan, terutama Huang Zizong. Melihat kedatangan Luan, matanya sedikit dingin. Berita bahwa Luan meninggalkan tebing refleksi dengan selamat telah menyebar ke seluruh Gunung Daceng. Ketika Huang Zizong mendengar bahwa Luan dikirim ke tebing refleksi, dia memiliki firasat samar di dalam hatinya. Ketika Luan melihat Huang Zizong, dia berjalan mendekat dan membungkuk dan berkata, Murid menyapa Penatua Huang. N. Huang Zizong menanggapi. Ketika Luan hendak pergi, dia tiba-tiba memanggil Luan dan berkata, Tunggu sebentar. Luan tercengang, mengira Huang Zizong ingin dia berpartisipasi dalam kompetisi delapan negara lagi, alisnya sedikit berkerut. Jangan khawatir, aku tidak memintamu untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Huang Zizong melihat melalui pikiran Luan dan berkata. Luan terkejut dan berkata dengan agak malu, Penatua, ada apa? Tidak ada yang serius. Huang Zizong memandangi para murid yang sedang berkultivasi di kejauhan dan berkata, Saya ingin Anda membandingkan catatan dengan mereka. 533 Karena kata-kata Huang Zizong, suasana di lantai dua Tower of Ascension menjadi panas. Luan terkejut pada awalnya, lalu dia mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Huang Zizong tiba-tiba memintanya untuk bertanding. Meskipun lantai dua cukup besar, jika mereka bertarung, tempat itu akan diruntuhkan. Lupakan, ketika dia merasakan beberapa tatapan membarat tertuju padanya, Luan tidak ragu untuk berbicara langsung. Kekuatan murid lemah, dan aku tidak berada di peringkat seratus teratas. Aku bahkan membeli jalanku ke tingkat kedua, jadi aku bukan tandingan kakak senior. Huang Zizong mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Luan. Bocah ini jelas tidak ingin berkelahi, tetapi semakin dia melakukannya, semakin dia ingin menonton. Ini bukan duel, ini hanya pertarungan. Huang Zizong melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, mereka tidak akan menyakitimu. Huang Zizong tidak memberi Luan kesempatan untuk berbicara. Dia menoleh dan berteriak, Yuan Guang, kemarilah. Murid yang mendengar perintah Huang Zizong segera berdiri di luar garis merah. Kerumunan tercengang ketika mereka melihatnya. Kekuatan Yuan Guang di atas rata-rata di antara orang-orang ini. Dia berada di peringkat sepuluh besar puncak dalam. Luan memandang lawannya yang telah keluar dan tahu dia tidak bisa menolak. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan memandang lawannya. Ayo bertarung di sini. Huang Zizong berkata, hati-hati, jangan hancurkan tempat ini. Iya tuan, Yuan Guang berkata dengan keras. Dia kemudian menatap Luan dan berkata, saudara muda Lu, tolong. Karena dia tidak bisa menghindarinya, Luan tidak cemberut lagi. Sebaliknya, dia menenangkan diri dan berkata, tolong. Yuan Guang bergegas menuju Luan begitu dia selesai berbicara. Dia adalah atribut api dan roda takdirnya adalah cincin api facra. Dia bisa membentuk cincin api yang sekeras logam apapun. Dalam sekejap, dua cincin api muncul di tangan Yuan Guang. Dia melambaikan tangan kirinya dan cincin api terbang ke arah kepala Luan. Luan tahu itu adalah roda takdir dan tidak berani mengambilnya secara langsung. Dia tampak tenang dan menggunakan belatinya untuk membelotkan cincin api. Ding! Pada saat yang sama, Yuan Guang telah menempuh setengah jarak. Pada saat ini, cincin api emas muncul di tangan kiri Yuan Guang. Cincin api berdiameter tiga kaki dan diayunkan ke arah dada Luan. Luan bisa merasakan panas terik dan kekuatan cincin api. Itu seperti besi panas membara. Suara mendesing. Luan mengelak, tetapi cincin api Fajra berhasil memaksanya mundur. Melihat Luan mundur, senyum muncul di wajah Yuan Guang. Sudah berakhir. Cincin api Fajra pertama yang baru saja dikirim Luan terbang diam-diam terbang kembali dari jauh, langsung menuju punggung Luan. Bahkan murid-murid di sekitarnya menggelengkan kepala saat melihat ini. Cincin api ini bisa membuatnya menggelegar, tapi juga bisa membuatnya diam. Perubahan yang berbeda tidak dapat diprediksi. Siapapun yang bertarung dengan Yuan Guang untuk pertama kalinya akan sangat dirugikan. Ding. Segera, semua murid tertegun. Mereka tercengang melihat Luan bahkan tidak menoleh. Dia langsung mengangkat lengan kanannya dan mengirim cincin api Fajra di belakangnya terbang lagi. Bagaimana ini mungkin? Di samping, Huang Zizong sedikit mengernyit. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana anak ini bisa selamat dari tebing refleksi, memblokir serangan ini bukanlah masalah besar. Setelah Yuan Guang puli dari keterkejutannya, wajahnya menjadi dingin. Dia mulai menyerang Luan dengan cepat, terus menerus menekan Luan. Bersama dengan cincin api Fajra yang terbang di kejauhan, Luan dapat melancarkan serangan mendadak pada saat yang paling kritis. Sayangnya, setiap serangan mendadak dinetralkan oleh Luan. Ada beberapa kali dia tampak beruntung, yang membuat Yuan Guang semakin marah. Setelah 20 gerakan, dia meraung dengan marah dan melemparkan cincin api Fajra di tangan kanannya. Ding. Seperti yang diharapkan, cincin api Fajra diterbangkan lagi oleh Luan. Pada saat yang sama, tangan Yuan Guang sekali lagi mengisi celah itu. Empat cincin api. Murid-murid di sekitarnya tercengang dan mengerutkan kening. Empat cincin api adalah kekuatan sejati Yuan Guang. Dia hanya bisa menggunakan empat cincin api paling banyak. Bahkan di antara murid-murid ini, tidak banyak yang bisa menahan empat cincin api Yuan Guang. Dua cincin api Fajra berterbangan terus-menerus, menunggu kesempatan untuk menyerang. Yuan Guang terus-menerus menekan Luan, sementara Luan hanya bertahan secara pasif, tanpa kekuatan untuk melawan. Semua orang di sini tahu bahwa bertahan secara pasif berarti separuh pertempuran telah hilang. Karena akan selalu ada kesalahan saat bertahan, inisiatif selalu ada di tangan lawan. Suara, ding-ding-ding, sangat padat. Semua murid sudah mundur ke tepi, takut mereka akan terpengaruh oleh pertempuran. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Luan benar-benar bertahan untuk waktu penuh dupa, dan lawannya tidak menemukan kekurangan apapun. Kali ini, Yuan Guang yang sedikit cemas. Luan hanyalah seorang remaja, dan kekuatannya lebih rendah darinya. Dia tidak bisa menjatuhkannya untuk waktu yang lama, yang benar-benar merupakan tamparan di wajahnya sendiri. Selain itu, dia tidak tahu apa yang terjadi dengan kedua Frost Duggers di tangan anak ini. Bahkan cincin api Fajra tidak dapat menerobos. Itu terlalu aneh. Setelah bertarung sebentar, bahkan Yuan Guang tidak tahan lagi. Dia meraung dan berhenti tiba-tiba, pada saat yang sama, dia menarik kedua cincin api Fajra di kejauhan. Karena lawannya berhenti, Luan secara alami juga berhenti. Dia berdiri sejauh tiga kaki dan memandang lawannya, tetapi tidak bergerak. Ketika kedua belah pihak berhenti, kerumunan memperhatikan bahwa napas Yuan Guang agak tidak stabil, dan dia mulai terengah-engah. Namun, Luan, yang telah bertahan selama ini, tidak memiliki gangguan sedikitpun, dan masih sama seperti sebelumnya. Dengan aura seperti itu, dia benar-benar merasa nyaman. Jika orang lain dapat menyadarinya, Yuan Guang, yang berada di tengah pertempuran, secara alami dapat lebih menyadarinya. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan lantang kepada Luan, Nak, pertahananmu memang sangat kuat. Meskipun itu hanya sebuah sparing, jangan salahkan aku. Mata Luan menyipit saat mendengar ini. Kemudian, di matanya, dia melihat Yuan Guang membuang empat cincin api Fajra pada saat yang sama, dan saat mereka terbang menuju Luan, cincin api Fajra benar-benar meluas dengan cepat. Dari diameter asli tiga kaki, itu meluas menjadi diameter tiga kaki dalam sekejap. Sejauh itu sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Empat cincin api Fajra melebar pada saat yang sama, dan bahkan bagian-bagian dari cincin itu menjadi jauh lebih besar. Keempat cincin api Fajra langsung menyelimuti lingkungan Luan, menjebak Luan di dalamnya. Ketika empat cincin api Fajra tumpang tindi, tingginya sudah dua kali lipat dari Luan. Kemudian, Yuan Guang berteriak dengan marah, dan dalam sekejap, empat cincin api Fajra mulai menyusut dengan cepat. Kecepatan penyusutan sangat mengejutkan. Melihat ini, Luan secara alami memilih untuk melarikan diri dari langit. Dia melompat, tetapi begitu dia melompat, dia menemukan bahwa Yuan Guang telah tiba di atas cincin api Fajra. Sebagai pengguna, Yuan Guang secara alami dapat memprediksi pergerakan lawan lebih baik dari siapapun. Dia berteriak dengan marah, lalu bertepuk tangan. Segera, api mengerikan jatuh dari langit, menyegel seluruh langit di atas cincin api Fajra. Luan tidak takut dengan api, tapi dampak dari api itu masih kuat. Dia melirik cincin api Fajra yang menyusut dengan cepat di bawahnya. Meski diameternya menyusut, ketebalan cincin api Fajra tetap sama. Jika dia tidak bisa melarikan diri, dia pasti akan terjebak oleh cincin api Fajra. Membebaskan diri dari roda nasib orang lain masih terlalu sulit bagi Luan. Melihat api di atas kepalanya, Luan segera mengayunkan belatinya. Udara dingin yang tajam dari belati segera merobek lubang di api. Pada saat yang sama, kecepatan Luan tidak berkurang sama sekali, dan dia terbang langsung dari cincin api Fajra. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Teriak Yuan Guang, dan langsung menghadang di depan Luan. Bahkan jika dia tidak memiliki cincin api Fajra di tangannya, kekuatannya tidak kalah dengan Master Surgawi tingkat dua puncak biasa. Bang! Bang! Dia membuang dua pukulan berturut-turut, tapi keduanya dihindari oleh Luan. Saat dia melepaskan pukulan kedua, Luan akhirnya bergerak. Dia meraih pergelangan tangan lawannya, lalu berbalik dengan paksa. Wuss! Tubuh Yuan Guang langsung terlempar ke bahu Luan, dan posisinya tepat berada di tengah cincin api Fajra. Kali ini, Yuan Guang akan menderita akibat perbuatannya sendiri. Namun, tidak mungkin Yuan Guang, yang telah diusir, dikalahkan dengan mudah. Dia meraung marah saat dia terbang di udara. Segera, empat cincin api Fajra besar di tanah langsung mengarah ke Luan. Ledakan! Keempat cincin api Fajra terbang menuju Luan dengan cepat. Saat ini, Luan baru saja mengusir lawannya. Tanpa pengaruh apapun di udara, dia langsung jatuh ke dalam empat cincin api Fajra. Melihat ini, mata Yuan Guang berbinar. Kesuksesan! Segera, Yuan Guang meraung dan berteriak, mundur. Dalam sekejap, keempat cincin api Fajra menyusut ke diameter terkecil dalam sekejap. Adapun Luan, dia memang tidak dapat melarikan diri dari cincin api Fajra. Dia benar-benar terjebak di dalam. Di kejauhan, Huang Zizong melihat pemandangan ini dan sedikit mengernyit. Dia berteriak, cukup, pemenang telah diputuskan. Lepaskan cincin api Fajra. Ketika Yuan Guang mendengar kalimat Huang Zizong, dia senang dan berkata dengan gembira, ya. Namun, untuk beberapa alasan, semua murid merasa bahwa ekspresi Tuan mereka tidak begitu bahagia. Sebaliknya, ada jejak kemarahan. 534 Segera, banyak orang memperhatikan bahwa ada yang salah dengan ekspresi Tuan mereka. Ekspresi Huang Zizong memang jelek. Setelah Yuan Guang menarik cincin api Fajra, Luan juga dibebaskan darinya. Tekanan cincin api Fajra memang hebat. Meskipun dia hanya terjebak selama tiga napas, Luan masih merasa tidak nyaman. Roda nasib Yuan Guang memang mampu membuat lawannya lengah dalam hal kekuatan dan perubahan. Luan, yang dibebaskan, melihat sekeliling dan memikirkannya. Dia berjalan ke Huang Zizong dan berkata, Pertempuran sudah berakhir. Jika tidak ada lagi, saya akan pergi dan berkultivasi. Mendengar kata-kata Luan, ekspresi Huang Zizong menjadi semakin suram. Orang lain mungkin tidak menyadarinya karena pertarungannya terlalu cepat, tapi dia melihatnya dengan jelas. Dari awal hingga akhir, anak ini sama sekali tidak bertarung dengan serius. Berkali-kali, anak ini memiliki kesempatan untuk melawan dan menang. Setiap kali, anak ini melihat ke arah di mana dia bisa menyerang, tapi dia tidak bergerak. Bocah ini sengaja ingin kalah, dan dia bahkan berpura-pura kalah. Untungnya, Yuan Guang sedang bersemangat di sampingnya. Semakin dia seperti ini, perasaan Huang Zizong semakin marah. Apa tujuan kultivasi? Apa tujuan dari pertempuran itu? Huang Zizong menatap Luan dan tiba-tiba bertanya. Pertanyaan ini menyebabkan semua orang tercengang. Pertanyaan ini muncul entah dari mana dan sama sekali tidak bisa dijelaskan. Namun, meskipun Luan mengerti apa yang dibicarakan Huang Zizong, dia memang sengaja kalah. Ini karena hanya dengan kalah dia tidak akan terus terjerat. Kalau tidak, Huang Zizong akan terus memintanya untuk bertarung dengan mereka. Luan memandang Huang Zizong dan berkata dengan tenang, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Huang Zizong mengerutkan kening dan segera melambaikan tangannya. Dia berkata dengan kesal, pergi dan berkultivasi. Ya, Luan membungkuk lagi dan memasuki garis merah. Dia menemukan tempat yang cocok untuk duduk dan terus berkultivasi. Namun, kali ini posisi kultivasinya dekat dengan pusat. Semua orang terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Bahkan mereka tidak berani pergi ke kedalaman seperti itu. Pertempuran di sore hari hanyalah selingan. Semua orang terus berkultivasi sesuai rencana. Segera, itu malam, Luan berdiri dan meninggalkan menara kenaikan surga. Dia seharusnya berkultivasi, tetapi sebaliknya, dia pergi mengambil makanan untuk beauty yang terlebih dahulu. Setelah meletakkan piring di atas meja, mereka berdua mulai makan lagi. Selama makan, Luan mengerutkan kening dan berpikir keras. Jika itu di depan orang lain, Luan pasti tidak akan mengungkapkan emosi seperti itu. Tetapi Yang Meiren adalah orangnya, jadi dia tentu saja tidak peduli. Yang Meiren memandang Luan dan bertanya, ada apa? Luan tercengang saat mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap beauty yang. Menyadari bahwa si cantik yang menatapnya dengan prihatin, dia berpikir sejenak dan memutuskan untuk memberitahunya alasan mengapa dia memanggilnya. Namun, dia tidak mengatakan apapun tentang Hanya. Dia hanya mengatakan bahwa dia ingin membunuh seorang penatua di sini. Setelah mendengar penjelasan Luan, tatapan Yang Meiren menjadi dingin saat dia berkata, itu hanya membunuh seseorang, tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Aku akan mengurusnya untukmu. Saya jamin tidak akan ada yang tahu. Mendengar kata-kata beauty yang, Luan tersenyum pahit. Dia secara alami percaya bahwa Yang Meiren memiliki kemampuan seperti itu, dan juga percaya bahwa Yang Meiren dapat membunuh pihak lain tanpa diketahui siapapun. Namun, dia tidak mengizinkan beauty yang melakukannya. Pada akhirnya, dia harus berurusan dengan masalahnya sendiri. Dia memanggil beauty yang hanya untuk membantunya di saat paling kritis, itu saja. Dia tidak bisa mengandalkan beauty yang untuk semuanya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jika kamu takut ketahuan setelah membunuh seseorang, ada dua pilihan. Beauty yang berkata, salah satunya adalah merencanakan dengan hati-hati dan memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa Anda bukan tersangka. Yang lainnya adalah mendapatkan status sehingga meskipun seseorang mencurigai Anda, mereka tidak akan melakukan apapun terhadap Anda. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia tahu bahwa beauty yang memiliki lebih banyak pengalaman daripada dia. Dia dengan cepat bertanya, apa maksudmu? Aku tidak melakukan apa-apa di sore hari, jadi aku pergi jalan-jalan. Beauty yang memandang Luan dan berkata, aku mendengar orang lain berbicara tentang kompetisi delapan negara. Masalah ini seharusnya sangat penting di sini. Jika kamu bisa mendapatkan tempat pertama, kamu akan memiliki cukup modal untuk bernegosiasi. Misalnya, kesempatan untuk dibebaskan dari tanggung jawab. Saat Luan mendengar ini, seluruh tubuhnya bergetar. Dia menatap Beauty yang dengan heran. Lagi pula, Beauty yang bertanggung jawab atas Purple Lake City. Dia memiliki lebih banyak pengalaman dalam aspek ini daripada dia. Dia dengan cepat menjadi tenang dan menganalisis kemungkinan apa yang dikatakan Beauty yang... Memang, Luan mendengar dari Gong Ye Kingshan bahwa jika dia bisa mendapatkan tempat pertama, maka negara Tian Cheng akan menjadi pemimpin aliansi delapan negara dalam delapan tahun ke depan. Manfaatnya akan sangat besar. Untuk memberi penghargaan tempat pertama, negara Tian Cheng pasti akan memberinya promosi dan menjadi bangsawan dari seluruh negara Tian Cheng. Lagi pula, manfaat yang bisa dibawa oleh tempat pertama ke negara Tian Cheng jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan seorang bangsawan. Pada saat itu, bahkan jika mereka mengetahui bahwa dia membunuh Liu Pan Shan, dia paling takut, mereka akan mengambil kembali semua pujiannya dan menghukumnya sedikit. Mereka tidak akan benar-benar mengeksekusinya. Lagi pula, ada banyak master surgawi tingkat 4, tetapi manfaat dalam delapan tahun ke depan tidak dapat dicapai. Selain itu, Luan mendengar bahwa negara Tian Cheng sepertinya tidak mendapatkan tempat pertama dalam seratus tahun terakhir. Namun, kerugian dari melakukannya sudah jelas. Artinya, dia tanpa syarat akan menunjukkan kekuatannya di bawah mata budidaya tanah suci dari delapan negara. Sebuah pohon tinggi menarik angin. Dengan cara ini, dia tidak bisa menyembunyikan dirinya bahkan jika dia mau. Apalagi ini sebenarnya pertaruhan besar. Alasan terbesar mengapa dia tidak berpartisipasi adalah setelah membunuh Liu Pan Shan, dia tidak ingin terus tinggal di gunung Daceng dan tidak ingin berhubungan lebih jauh dengan negara Tian Cheng. Bahkan jika dia berpartisipasi dalam kompetisi delapan negara, apakah dia benar-benar yakin bisa memenangkan tempat pertama? Ini adalah pertemuan para jenius dari delapan negara. Luan tidak percaya diri sejauh ini. Melihat tatapan ragu-ragu Luan, Beauty yang tidak mengatakan apa-apa dan hanya makan dengan tenang. Dia adalah wanita Luan. Selama Luan memintanya untuk melakukannya, dia akan melakukannya sesuai perintah. Tidak perlu baginya untuk mengambil inisiatif lagi. Akhirnya, Luan menghembuskan napas. Beauty yang melihat ini dan bertanya, Kenapa? Sudahkah kamu mengambil keputusan? Belum, Luan tersenyum pahit dan berkata, Aku akan memikirkannya lagi. Selain itu, saya sudah menolak undangan mereka berkali-kali. Jika saya pergi sekarang, saya akan terlalu malu. Beauty yang menganggup dan berkata, Lain kali, jika mereka mengundang Anda lagi, Anda dapat memanfaatkan situasi dan langsung setuju. Oke, Luan sedikit menganggup dan berkata, Tidak masalah. Berpartisipasi dalam kompetisi delapan negara hanyalah asuransi tambahan. Saya tidak terlalu peduli apakah saya dapat berpartisipasi atau tidak. Setelah beberapa saat, makan malam selesai. Luan mengemasi semuanya dan siap berangkat untuk melanjutkan kultifasinya. Beauty yang memandang Luan dan berkata, Lain kali kamu tidak perlu menyiapkan makanan untukku. Berkonsentrasilah pada kultifasimu. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia telah mendengar pria dalam kabut hitam mengatakan bahwa guru surgawi tingkat enam tidak perlu makan atau minum. Setelah memikirkannya, dia menganggup dan berkata, Oke. Kemudian, Luan meninggalkan kamar si cantik yang dan pergi ke menara langit lagi. Setelah kembali ke menara langit dan memasuki lantai dua, Luan tiba-tiba menemukan bahwa Huang Zizong dan murid-muridnya belum pergi. Dia ingat bahwa sesepuh telah memberitahunya bahwa orang-orang ini akan pergi pada malam hari. Apakah ada masalah? Saat Luan muncul, dia langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Semua orang duduk di dalam garis merah dengan ekspresi menyakitkan. Wajah Huang Zizong jelas tidak bagus karena dia terus memandangi mereka. Melihat Huang Zizong sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang, Luan tidak ingin memprovokasi dia dan langsung berjalan ke garis merah. Faktanya, Luan tidak tahu bahwa itu karena Huang Zizong marah sehingga dia membuat murid-murid ini tinggal dan berkultifasi dengan giat. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan Luan. Jika mereka tidak sekeras Luan, bagaimana mereka bisa mendapatkan peringkat yang bagus di kompetisi delapan negara? Ini bukanlah keputusan yang diambil Huang Zizong karena marah, tetapi keputusan yang diambilnya setelah pertimbangan yang cermat. Penampilan Luan sebelumnya benar-benar membuatnya merasakan krisis. Kali ini, bahkan jika negara Tian Cheng tidak mendapatkan tempat pertama, sebagai tuan rumah, mereka harus berada di posisi tiga. Hanya ada tiga bulan sebelum kompetisi delapan negara di akhir tahun. Melihat musim dingin akan datang, mereka pasti cemas. Dalam tiga bulan ini, dia harus melatih anak nakal ini dengan baik. Paling tidak, dia harus membiarkan mereka mengejar Luan. 535 Tiga bulan kemudian, Gunung Langit Daceng, Menara Langit, tingkat kedua. Di dalam garis merah, ada 21 orang yang duduk. Di antara mereka, 20 dari mereka membentuk lingkaran besar di tengah. Di tengah lingkaran duduk seorang pemuda. Pria muda ini adalah Luan. Pada saat ini, matanya terpejam saat dia duduk bersila di tanah. Ekspresinya yang tenang membuatnya tampak seperti sedang tidur. Saat dia berkultivasi, orang-orang di garis merah masuk dan keluar. Sesekali, mereka pergi keluar untuk beristirahat. Namun, setelah beristirahat di luar sebentar, orang-orang ini secara otomatis akan kembali ke garis merah. Mereka tidak akan mengendur bahkan jika Huang Zizong tidak menjaga mereka. Ini karena dalam tiga bulan terakhir, mereka telah melihat kerja keras yang dilakukan Luan. Itu membuat mereka merasa malu akan inferioritas mereka. Mereka semua jenius dan orang kuat. Mustahil bagi mereka untuk kalah dari seorang pemuda berusia 13 tahun. Kerja keras akan dihargai. Sekarang, Luan sudah berada di puncak level 2. Nyatanya, Luan telah berhasil memasuki puncak level 2 sebulan yang lalu. Sekarang, dia tidak jauh dari menjadi master surgawi level 3. Merasa bahwa dia membaik sedikit demi sedikit, Luan sangat senang. Dia semakin kuat dan semakin dekat dengan tujuannya. Saat semua orang berkultivasi, seorang murid tiba-tiba masuk ke tingkat kedua. Setelah menemukan Huang Zizong, dia segera berjalan mendekat dan mengatakan sesuatu kepada Huang Zizong dengan hormat. Mendengar ini, Huang Zizong sedikit mengangguk, berdiri dari kursi, dan berkata dengan lantang kepada semua murid di dalam garis merah, besok, akan ada orang dari tanah suci lain yang datang. Kultivasi akan berakhir di sini. Hari ini, kalian semua memiliki istirahat yang baik. Besok, kita akan menghadapi lawanmu bersama. Mendengar kata-kata Huang Zizong, para murid di garis merah gemetar. Apa yang akan datang akan datang. Selanjutnya, saatnya memverifikasi hasil kerja keras mereka. Semua murid berdiri dan berjalan keluar dari garis merah, kecuali Luan. Luan masih duduk di tengah. Dia tidak bergerak dan bahkan tidak membuka matanya. Setelah tiga bulan berinteraksi, orang-orang ini sangat akrab dengan Luan. Salah satu dari mereka berdiri di luar garis merah dan berteriak, Luan, apakah kamu tidak akan istirahat? Mendengar seseorang berbicara dengannya, Luan membuka matanya dan berkata kepada orang itu sambil tersenyum, saya akan berkultivasi sebentar. Kakak senior, silakan. Namun, mereka memahami temperamen Luan. Ketika Luan berkata bahwa dia akan berkultivasi sebentar, itu berarti dia tidak akan beristirahat sepanjang hari. Orang lain berkata, kamu juga harus istirahat. Besok, kita tidak hanya akan menyambut tamu, tetapi semua murid puncak batin juga akan ada di sana. Bagaimanapun, ini adalah acara besar. Hanya giliran kami yang menjadi tuan rumah setiap 64 tahun sekali. Mendengar ini, Luan berpikir sejenak, lalu benar-benar berdiri dari tanah dan berjalan keluar. Sejak dia mencapai puncak level 2, tekanan di lantai 2 menjadi sangat kecil baginya. Dia bisa bergerak bebas di dalam garis merah. Segera, dia datang ke sisi semua orang dan berkata sambil tersenyum, aku akan kembali dan beristirahat juga. Melihat ini, semua orang menganggup puas dan berkata, itu benar. Ciptakan keseimbangan antara kerja dan istirahat. Kamu tidak bisa selalu tegang saat berkultivasi. Luan tersenyum dan meninggalkan menara Sky Ascension bersama kakak senior ini sambil berbicara dan tertawa. Segera, dia kembali ke asramanya. Asrama Beauty yang berada tepat di sampingnya. Dia berdiri di depan asrama Beauty yang dan berpikir sejenak sebelum berjalan. Dalam tiga bulan terakhir, Beauty yang secara tak terduga membuatnya kurang khawatir. Dia bahkan tidak perlu khawatir tentang dia sama sekali. Tampaknya Beauty yang adalah wanita dewasa. Dia tahu apa yang dia lakukan. Kekhawatirannya tidak perlu. Ketuk, ketuk, ketuk. Luan mengetuk pintu. Segera, langkah kaki ringan terdengar dari dalam dan pintu dibuka. Melihat kecantikan yang yang cantik muncul, Luan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Saat itu sudah musim dingin, dan seluruh puncak bagian dalam tertutup salju. Meskipun guru langit tidak takut dingin, mereka masih harus memakai pakaian musim dingin lebih atau kurang. Pada saat ini, si cantik yang mengenakan jubah putih dengan kerah putih tebal. Berdiri di tengah angin dingin, dia terlihat sangat mulia. Anda di sini. Beauty yang memandang Luan yang berdiri di luar pintu dan berkata, Masuk. Luan tersenyum lembut dan berjalan ke kamar. Beauty yang menutup pintu, memandang Luan dan bertanya, Mengapa kamu kembali begitu cepat hari ini? Akan ada orang dari budidaya tanah suci dari negara lain yang datang besok. Kita harus pergi dan menyambut mereka, jadi kita istirahat untuk hari ini, kata Luan. Kemudian, dia berpikir sejenak dan bertanya, Apakah ada orang yang mengganggumu selama ini? Ada alasan untuk pertanyaan Luan. Meski beauty yang jarang tampil di depan umum, kecantikannya masih menyebar seperti api di seluruh puncak dalam. Meskipun dia terlihat dingin dan menyendiri, dan sudah menikah, masih ada orang yang tidak takut mati yang datang untuk menjilatnya. Terutama pada awalnya, beauty yang harus berurusan dengan beberapa dari mereka setiap hari. Hal semacam ini seharusnya ditangani oleh Luan, tetapi bagaimanapun juga Luan harus berkultivasi. Dia tidak bisa berada di sisinya sepanjang waktu, jadi beauty yang harus menghadapinya sendiri. Cara beauty yang menghadapinya sangat sederhana. Dia hanya memukuli pihak lain sampai mereka tidak bisa bangun dari tempat tidur selama sebulan. Tidak, kata beauty yang. Itu bagus, Luan menganggup dan melirik ke arah beauty yang. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi menghentikan dirinya sendiri. Beauty yang secara alami memperhatikan dan bertanya, ada apa? Katakan saja. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia kemudian tersenyum pahit dan berkata, sebenarnya, aku memintamu datang ke sini karena aku ingin berdebat denganmu. Saya tidak bertarung selama tiga bulan terakhir, terutama setelah kekuatan saya meningkat. Saya ingin mengkonfirmasi kekuatan saya. Beauty yang mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata Luan. Dia berkata, saya pikir itu sesuatu yang besar. Tidak nyaman untuk bertarung di sini. Ayo pergi ke tempat lain. Oke, Luan melihat bahwa si cantik yang tidak merasa jijik dan langsung menganggup. Segera, mereka berdua meninggalkan asrama dan memasuki hutan. Mereka datang ke tempat di mana tidak ada seorang pun. Lagi pula, puncak bagian dalam terlalu besar. Mudah untuk menemukan tempat di mana tidak ada orang. Hutan tertutup salju tebal, hampir mencapai lutut Luan. Di hutan tak berujung, hanya ada jejak kaki mereka berdua. Pada saat ini, keduanya berjarak 30 kaki. Luan tahu bahwa bahkan jika Beauty yang menekan kekuatannya, dia jelas bukan Master Surgawi tingkat dua puncak biasa. Bahkan jika dia tidak menggunakan roda nasibnya, itu masih sangat menegangkan baginya. Namun, tepat ketika Luan siap untuk bertarung, Beauty yang di sisi lain berkata dengan santai, apakah kamu ingin aku bersikap lunak padamu atau pergi keluar? Luan tercengang saat mendengar ini. Dia berkata, tentu saja, lakukan semuanya. Tapi, jika aku menyakitimu, aku akan merasa bersalah, kata yang cantik, dan jika kamu kalah, itu akan menjadi pukulan psikologis. Luan mendengar ini dan tersenyum pahit. Jika Beauty yang bertarung dengannya dengan mentalitas seperti ini, dia akan merasa tidak nyaman bahkan jika dia menang. Setelah memikirkannya, mata Luan berbinar dan berkata, bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan, Beauty yang mendengar ini dan berkata dengan penuh minat, taruhan macam apa? Jika kamu menang, aku akan mendengarkanmu dan melakukan satu hal, kata Luan dengan serius. Beauty yang tertegun dan kemudian menganggup puas. Dia berkata, itu tidak buruk. Jika aku menang, Luan melanjutkan tetapi diinterupsi oleh Beauty yang Jika kamu menang, aku akan menjadi milikmu malam ini, Beauty yang tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Luan tertegun dan tersenyum pahit. Dia berkata, ini bukan lelucon. Mari kita ubah. Apakah kamu pikir kamu bisa menang? Beauty yang menatap Luan dan mengangkat alisnya. Kalau begitu sudah beres, mari kita mulai. Melihat si cantik yang begitu tertarik, Luan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan matanya berangsur-angsur menjadi serius. Melawan kecantikan yang jelas merupakan tekanan yang belum pernah dia temui sebelumnya. Hanya suara angin musim dingin yang terdengar di hutan. Itu mengangkat salju dan membentuk lapisan tipis salju. Luan tampak serius, tapi Beauty yang di sisi lain tenang dan tenang. Dia tidak khawatir sama sekali. Tiba-tiba, Luan bergerak. Dia tahu bahwa Beauty yang tidak akan mengambil langkah pertama. Dia sangat cepat dan mendorong salju ke samping. Sepanjang jalan, Frost Dagger melintas dan segera muncul di depan Beauty yang suara mendesing. Dengan kilatan cahaya dingin, belati Luan diarahkan ke leher si cantik yang Namun, saat dia bergerak, Beauty yang mengangkat tangannya. Tamparan. Tidak mengherankan, tangan kiri Beauty yang langsung meraih pergelangan tangan Luan. Pada saat yang sama, tangan kanannya memblokir serangan lutut Luan yang datang hampir bersamaan. Meski kedua serangan itu diblokir, Luan tidak panik. Dia segera memegang belati di tangan kirinya dan mengayunkannya ke tangan kanan Beauty yang Beauty yang sudah melihatnya. Setelah mendorong serangan lutut Luan, dia meraih pergelangan tangan kiri Luan. Meskipun tampaknya kedua pergelangan tangan Luan dicengkram, saat si cantik yang meraih pergelangan tangan kirinya, Luan tiba-tiba membalik pergelangan tangan kanannya dan menebas pergelangan si cantik yang dengan belati. Beauty yang tercengang dan hanya bisa melepaskan tangan kirinya dengan segera. Saat dia melepaskannya, Luan melambaikan tangan kanannya dan langsung melemparkan belati ke arah Beauty yang Beauty yang, yang berada di dekatnya, melihat belati terbang ke arahnya dan segera mengelak. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan kirinya lagi dan langsung meraih telapak tangan Luan yang diarahkan ke dadanya. Tamparan. Telapak tangan itu berjarak kurang dari dua inci dari dadanya yang mengjulang tinggi. Namun, Beauty yang tidak peduli karena dia telah memastikan bahwa Luan bukan orang jahat dalam tiga bulan terakhir. Oleh karena itu, Beauty yang benar-benar melepaskan pergelangan tangan Luan dan dengan cepat mundur. 536. Wuss. Keduanya mundur sekitar 20 kaki dan berpisah setelah bertukar serangan singkat. Meskipun itu hanya pertukaran pukulan singkat dan keduanya tidak menggunakan teknik surga yang kuat, tetapi jika orang lain menyaksikan pertukaran pukulan, mereka akan sangat terkejut. Dengan hanya satu pukulan, kecerobohan Beauty yang sangat berkurang. Dia tahu bahwa keterampilan bertarung Luan sangat kuat, tetapi dia belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri. Apakah itu di hutan kota Danau Ungu atau kam militer kerajaan Sangki, dia hanya mendengarnya dari yang mu. Sekarang setelah dia benar-benar bertukar pukulan dengan Luan, Beauty yang tahu bahwa dia telah meremehkan keterampilan bertarung Luan sejauh ini. Melihat pertukaran pukulan di antara mereka berdua, sebongka es lebar satu kaki terbentuk dalam sekejap dan jatuh ke tanah, tatapan Beauty yang terhadap Luan juga berubah. Luan terus menatap Beauty yang dengan tenang. Sebelum bertukar pukulan, dia tahu bahwa serangannya akan sulit mengenai si cantik yang. Meskipun dia telah menekan kekuatannya, matanya tidak bisa ditekan. Tidak peduli seberapa cepat serangannya, di matanya, itu akan sangat lambat. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menutup jarak antara dia dan Yang Cantik, lalu membidik jantungnya dan melepaskan udara dingin. Setelah dibubarkan, Luan tidak terlalu memperhatikannya. Dia sudah tahu bahwa ini akan menjadi pertarungan yang sulit, jadi dia segera meletakkan belati di depannya, menarik nafas dalam-dalam dan bergegas keluar lagi. Bang! Saat Luan hendak mencapai si cantik yang, dia tiba-tiba berhenti. Langkah kakinya mengaduk sejumlah besar salju, menghalangi pandangan di antara keduanya. Beauty yang sedikit terkejut, tapi sepertinya dia tidak peduli. Persepsi guru surga tingkat enam tidak dapat dipahami oleh mereka yang berada di bawah tingkat enam. Bahkan jika dia menutup matanya, dia masih bisa melihat semuanya dengan jelas. Bang! Suara teredam lainnya, hanya untuk melihat beberapa es menembus dari salju, langsung menuju ke Beauty yang. Es ini sangat cepat, saat Beauty yang merasakannya, dia segera mundur. Namun, meskipun dia bisa melihatnya, dia telah menekan kekuatannya. Es yang maju jauh lebih cepat daripada kecepatan mundurnya, dan segera tiba di depannya. Beauty yang tidak gugup, cahaya gelap melintas di tangannya, dan tiba-tiba perisai hitam pekat muncul di depannya. Bang! Saat keduanya bertabrakan, perisai itu bergetar hebat dan hampir roboh. Namun pada akhirnya, ia berhasil memblokir es tersebut. Namun, saat yang Meiren melepaskan perisainya, paku es yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari tanah di belakangnya saat dia mundur, langsung menuju punggungnya. Nyatanya, bukan hanya punggungnya yang tertutup es. Kedua sisi tubuhnya juga tertutup es. Kisaran es itu sangat besar, menutupi tanah setinggi 10 kaki di sekelilingnya. Lonjakan es. Ini adalah teknik surga tingkat 3 yang dipelajari sendiri oleh Luan, yang dia bawa keluar dari Danau Ungu. Selama 3 bulan kultivasi ini, dia kadang-kadang mengeluarkannya untuk melihatnya. Baginya, kesulitan mengolah teknik surga tingkat 3 tidak dianggap terlalu tinggi. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya, dan efeknya tidak berbeda dari yang dia harapkan. Yang Meiren melompat dan menghindari es yang naik dari tanah. Dia menginjak es dan menggunakan momentum untuk mundur. Bertarung di deep ice, udara dingin saja sudah cukup untuk menghalangi gerakannya. Namun, Luan, yang telah menggunakan Earth Frost Spike, secara alami tidak akan membiarkan Beauty yang melarikan diri begitu saja. Dia mengerutkan kening dan segera menyerang dengan telapak tangannya lagi. Segera, Earth Frost Spike di depan Beauty yang tumbuh dengan cepat dan berubah menjadi dinding es yang besar. Kekerasan deep ice tidak terbayangkan, dan Beauty yang secara alami mengetahui hal ini. Dia tidak ingin melawannya secara langsung, dan berbalik untuk memutarnya. Namun dalam prosesnya, Luan sudah menyusulnya. Bang! Tinju Luan diayunkan, tapi menghantam es. Setelah Beauty yang menghindarinya, dia yang telah diserang oleh Luan akhirnya mulai melakukan serangan balik. Cahaya gelap melintas di tangan si cantik yang, dan cambuk logam pendek segera muncul. Dengan lambayan cambuk, dia segera mengayunkannya ke arah kepala Luan. Luan, yang hendak menyerang, terkejut. Dia segera menyerah untuk menyerang dan mengelak. Tubuhnya dipaksa mundur 20 kaki oleh cambuk. Luan berdiri kokoh di atas paku esnya dan menatap yang meiren dengan ekspresi serius. Apakah dia akhirnya akan bergerak? Mata Luan membeku. Cambuk pendek di tangan Beauty yang menyala, dan diperpanjang lagi. Pada akhirnya, cambuk panjang itu panjangnya 10 kaki. Cambuk logam panjang yang dibuat dengan roda takdir khusus. Memikirkan rantai logam yang mu, Luan tahu bahwa Beauty yang tidak mengungkapkan roda takdirnya yang sebenarnya. Setelah mengungkapkan cambuk panjang, Beauty yang tidak menyerang. Tujuannya jelas, yaitu meninggalkan Jangkauan paku. Dia sekali lagi mulai melarikan diri. Luan segera menyusul, dan membuang dua belati. Ding, ding. Dengan ayunan cambuk, kedua belati itu terlempar. Cambuk panjang itu sepertinya menari dengan santai. Tidak peduli bagaimana seseorang menyerang, tidak mungkin untuk menghentikannya. Wuss. Dengan sangat cepat, Beauty yang dan Luan sama-sama lolos dari Jangkauan paku. Luan tidak melepaskan paku lagi, itu hanya buang-buang waktu. Setelah meninggalkan Jangkauan, Beauty yang tidak menunggu, tetapi mengambil inisiatif untuk menyerang. Dengan ayunan cambuk panjang, cahaya hitam muncul di sekitar cambuk panjang, dan terdengar suara gemuruh yang samar. Cambuk panjang itu seperti naga, dan langsung mengarah ke dada Luan. Bang! Meskipun Luan menghindari cambuk, itu memicu kebakaran besar di musim dingin. Mata Luan menjadi dingin. Dia tidak akan bisa menahan kekuatan seperti itu. Karena cambuk itu tidak mengenainya, Beauty yang mengayunkannya lagi. Kemanapun cambuk panjang itu lewat, salju beterbangan, dan langsung menuju ke Luan. Luan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menutup jarak. Melihat cambuk panjang datang, mata Luan menyipit. Kali ini, dia tidak kabur, tapi berinisiatif menyerang. Cambuk panjang itu sangat cepat. Saat hendak memukul Luan, Luan mengangkat tangannya. Tiba-tiba, tembok es besar muncul di depan Luan. Menghadapi serangan cambuk panjang, dinding es diblokir di depan Luan. Cambuk panjang menghantam dinding es dengan keras, menyebabkan es bergetar hebat, tetapi akhirnya menahan serangan itu. Pada saat yang sama, dua lapisan es muncul di dinding es, langsung mengunci cambuk panjang. Dengan cambuk panjang terkunci, mata Beauty yang menjadi dingin, tapi dia tidak peduli. Saat Luan bergegas ke arahnya, dia mengelak dan mundur. Dia mematahkan cambuk panjang dari tangannya, dan kemudian membentuk cambuk panjang lainnya. Cambuk panjang ini baru saja dibuat. Dia bisa memiliki sebanyak yang dia inginkan. Kali ini, penampilan Luan mengecewakannya. Namun, kekecewaan ini segera tersapu olehnya. Ini karena ketika dia memotong cambuk panjang dan mundur untuk melepaskannya lagi, Luan benar-benar mengambil cambuk panjang yang telah dia potong dan kemudian mencambuknya. Mengambilnya untuk digunakan sendiri. Mata Beauty yang menyipit. Dia tidak menyangka bahwa tindakan Luan bukan untuk menahannya, tapi untuk cambuk panjangnya. Melihat cambuk panjang datang ke arahnya, Beauty yang segera membuang cambuk panjangnya sendiri. Bang! Kedua cambuk panjang itu bertabrakan. Segera, ledakan menderu terdengar. Salju berterbangan kemana-mana di tempat tabrakan, dan kawah besar muncul di tanah karena benturannya. Kekuatan cambuk ini setara dengan kekuatan kedua belah pihak. Mata Beauty yang menjadi dingin. Cambuk panjang adalah senjata yang dia gunakan sejak dia masih kecil. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dari siapapun dalam penggunaan senjata. Kemudian, keduanya mulai bertarung dengan cambuk panjang di dalam hutan. Karena cambuk panjang terlalu panjang, pohon-pohon di sekitarnya langsung terpengaruh. Kemanapun cambuk panjang itu lewat, pohon-pohon tumbang seolah-olah dipotong oleh pisau. Cambuk panjang menari dan salju memenuhi udara. Kedua belah pihak tidak bisa melihat posisi satu sama lain dengan mata telanjang, tapi ini tidak mempengaruhi pertempuran mereka sama sekali. Luan tahu bahwa selama cambuk panjang itu ada, dia tidak akan bisa mendekati si cantik yang. Oleh karena itu, alih-alih mendekatinya, dia mungkin juga memberinya rasa obatnya sendiri. Raungan berlanjut dan dalam sekejap mata, 20 gerakan telah berlalu. Semakin beauty yang bertarung, semakin dia ketakutan. Jika dia tidak tahu, dia tidak akan percaya bahwa ini adalah pertama kalinya seseorang menggunakan cambuk panjang. Namun, jika ini terus berlanjut, pertempuran akan menjadi tarik tambang. Ini bukan yang ingin dilihat kedua belah pihak, jadi hampir pada saat yang sama, kedua belah pihak memutuskan untuk melakukan serangan terakhir. Bang! Dalam suara keras, cambuk panjang dari kedua belah pihak bertabrakan lagi. Tapi kali ini, kedua belah pihak melambaikan cambuk mereka alih-alih mengayunkan cambuk mereka, jadi cambuk panjang itu segera terjalin. Kemudian, kedua belah pihak mengerahkan kekuatan mereka pada saat bersamaan. Menarik dengan kedua tangan, mereka bergegas menuju satu sama lain dengan seluruh kekuatan mereka. Suara mendesing. Namun, jarak dua kaki terlalu dekat untuk mereka berdua. Namun, bahkan jika keduanya bergegas menuju satu sama lain, mereka dikelilingi oleh salju dan tidak dapat melihat satu sama lain dengan mata telanjang. Pada saat ini, beauty yang menggunakan fate wheel miliknya, purple beam. Cahaya ungu gelap bersinar terang. Segera, rantai besi yang tak terhitung jumlahnya melewati salju dan bergegas menuju luuan dari jarak yang sangat dekat. Sinar ungu adalah roda nasib dan kecepatannya jauh di luar imajinasi. Namun, saat rantai itu lewat, gelombang nafas sedingin es dengan gelombang air mengalir ke arah mereka. Jika seseorang melihat dari samping, mereka akan menemukan bahwa tiba-tiba ada gelombang besar di kabut salju. Si cantik yang terkejut dan tiba-tiba teringat keterampilan surga tingkat tujuh yang disebutkan luan. Bahkan jika dia menjebak luan, dia masih akan terjebak dalam keterampilan surga tingkat tujuh. Dia masih akan kalah. Oleh karena itu, beauty yang tidak ragu-ragu dan segera menusukkan rantai ke tanah. Dia tidak bisa melarikan diri dengan mundur, jadi satu-satunya cara adalah melarikan diri ke tanah. Namun, saat rantainya akan hancur, mereka tiba-tiba ditangkap oleh kekuatan yang kuat. Kenam rantai semuanya terjebak dan tidak bisa bergerak. Orang harus tahu bahwa rantainya memiliki efek menekan kekuatan asal surgawi dan roda takdir. Begitu mereka bersentuhan, mereka akan segera melemah. Bagaimana mungkin luan memiliki kekuatan untuk menangkap rantainya? Namun, ombak dahsyat itu menerjang ke arahnya dan tidak memberinya waktu untuk berpikir. Bang! Pada jarak sedekat itu, ombak menelan beauty yang dalam sekejap. 537 Ombak dahsyat menenggelamkan area di depan mereka dan membekukannya seketika. Udara dingin yang dipancarkan oleh es tak terhitung kali lebih dingin daripada suhu di musim dingin. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan mati beku hanya dengan mendekatinya. Namun, setelah semuanya tenang, beauty yang diam-diam disegel di dalam es. Tubuhnya yang indah masih mempertahankan postur sebelum pertempuran. Itu seindah lukisan. Dia tidak berhasil melarikan diri. Setelah dibekukan oleh Wrat of the Ocean, Master Surgawi level 2 tidak mungkin bisa melarikan diri. Faktanya, belum lagi Master Surgawi level 2, bahkan Master Surgawi level 3 mungkin tidak dapat melarikan diri. Luan mendarat di tanah dan melihat ke atas. Melihat si cantik yang disegel dalam es sebening kristal, pertama-tama dia menghela napas lega, lalu tertegun. Kenapa dia belum keluar? Meskipun Wrat of the Ocean sangat kuat, tidak mungkin untuk menjebak Master Surgawi level 6. Apa yang dilakukan beauty yang? Luan sedikit mengernyit. Dia segera melompat dan tiba di depan beauty yang. Dia membuka lapisan es dan mengeluarkan beauty yang. Melihat wajah si cantik yang sedikit pucat, hati Luan menegang dan dia buru-buru menyentuh nadinya. Untungnya, denyut nadinya normal, dan kulitnya sedikit membeku karena udara dingin. Lagi pula, tubuh guru Surgawi tingkat 6 bukanlah lelucon. Apa yang salah denganmu? Luan melihat bahwa tidak ada yang salah dengan dirinya. Dia menatap beauty yang dan mengerutkan kening. Kenapa kamu tidak keluar? Melihat tatapan Luan yang jelas tidak senang, si cantik yang berkata dengan lembut, aku hanya ingin merasakan deep eyes. Dan kamu tidak mengumumkan akhir pertempuran, jadi aku tidak mengembalikan kekuatanku ke keadaan semula. Luan tidak santai ketika mendengar itu. Sebaliknya, dia semakin mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu bercanda denganku atau kamu serius? Jika saya tidak memberi perintah, tidak bisakah Anda melindungi diri sendiri? Kecantikan yang tertegun, melihat Luan hendak marah, hatinya menegang. Dia hanya bisa mengatakan dengan jujur, tidak. Dengan kata lain, kamu sengaja melakukannya sekarang. Wajah Luan menjadi lebih suram. Dia bertanya, apakah ini menyenangkan? Petik 2. Petik 2. Faktanya, bahkan beauty yang tidak tahu apa yang dia pikirkan barusan. Untuk sesaat, dia ingin tinggal di deep eyes dan tidak keluar. Namun, di hadapan teguran Luan, dia hanya bisa menggigit bibirnya dan berkata, Maaf, Tuan. Mendengar ini, Luan mengerutkan kening dan menatap Yang Meiren dengan serius. Pada akhirnya, dia melonggarkan cemberutnya dan berkata, lupakan. Jangan lakukan hal bodoh seperti itu di masa depan. Lindungi dirimu dulu. Ya, melihat Luan tidak lagi marah, beauty yang senang dan mengangguk. Luan berbalik dan melihat lapisan es di belakangnya. Terakhir kali, Yang Meiren menemukan deep eyes-nya karena lapisan es ini. Jadi kali ini, dia bersiap untuk menghilangkan lapisan es ini sebelum pergi. Mudah untuk melepaskan es, tetapi sulit untuk menghilangkannya. Setelah beberapa saat, Luan dan Yang Meiren akhirnya berjalan kembali ke asrama. Dalam perjalanan, Yang Meiren melihat bahwa Luan tidak lagi marah, jadi dia bertanya dengan ragu, apa hal terakhir yang kamu gunakan untuk mengambil buket ungu ku. Mendengar ini, Luan melirik beauty yang dan tidak menyembunyikan apapun. Dia langsung melepaskan immortal Ki-nya. Ki abadi, beauty yang tercengang dan berseru pelan. Dia tidak menyangka Luan memiliki immortal Ki. Ini benar-benar mengejutkannya. Melihat bahwa beauty yang mengenalinya sekilas, Luan juga tercengang dan berkata, kamu pernah melihatnya sebelumnya. Kecantikan yang mengangguk. Dia bahkan telah melihat deep eyes, apalagi immortal Ki. Meski semoku memang merupakan kekuatan kecil, namun tidak bisa diremehkan. Jika itu adalah immortal Ki, dengan karakteristik non-elemennya, tidak mengherankan jika ia bisa menangkap buket ungu. Apa hubunganmu dengan semoku? Beauty yang bertanya dengan cepat. Aku tahu, immortal Ki tidak pernah diberikan kepada orang luar. Luan mendengar dan berkata dengan jujur, permaisuri abadi adalah tuanku. Aku juga berteman dengan putri semoku. Mendengar kata-kata Luan, beauty yang terkejut lagi. Tiba-tiba, dia semakin merasa bahwa dia benar untuk mengorbankan rasa ilahinya kepada pemuda ini. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pagi selanjutnya. Gunung Langit Daceng, Puncak Dalam. Semua murid keluar lebih awal. Pakaian semua orang rapi dan rapi, dan mereka sangat bersemangat. Sebelum fajar, semua murid sudah berkumpul di alun-alun Puncak Dalam, menunggu para tetua memberikan perintah. Meski musim dingin telah tiba, namun tidak dapat menghentikan semangat orang-orang tersebut. Ini adalah pertama kalinya dalam 64 tahun kompetisi diadakan di Daceng Sky Mountain. Apakah itu para murid atau para tetua, merupakan suatu kehormatan besar untuk dapat berpartisipasi dalam acara semacam itu. 20 murid yang mewakili Gunung Langit Daceng dalam kompetisi berdiri di depan semua orang. Dibandingkan dengan yang lain, mereka lebih bersemangat dan gugup. Saat harinya tiba, mereka semua merasa beban di pundak mereka sangat berat. Beban ini sepertinya menekan mereka, membuat mereka tidak bisa bernafas. Di tengah kerumunan, Luan dan Beauty yang secara alami ada di antara mereka. Luan memandangi para tetua yang berdiri di depannya. Totalnya hampir 20, dan dia belum pernah melihat banyak dari mereka sebelumnya. Namun, wakil pemimpin sekte tidak ada di antara mereka. Selain itu, dari sikap para tetua, pemimpin sekte yang sebenarnya juga tidak ada di sini. Tanpa membuat semua orang menunggu, Huang Zizong keluar dari kelompok tetua. Angin sangat dingin, dan gaya hari itu sangat kuat dan dingin. Dia memandang para murid dan berkata dengan lantang, selain 20 murid yang mewakili Gunung Langit Daceng dalam kompetisi, semua murid lainnya akan bertanggung jawab untuk menerima tamu hari ini. Jika tamu memiliki permintaan, Anda harus melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Suara Huang Zizong sangat keras, dan menyebar jauh dan luas di alun-alun. Itu sangat jelas dalam angin dingin. Dia melanjutkan, Sekarang, saya akan membagi semua orang menjadi beberapa kelompok. Jaga para tamu sesuai dengan kelompok Anda. Dengan itu, Huang Zizong berjalan dan membagi murid yang tersisa menjadi tujuh kelompok secepat mungkin. Untungnya, Luan dan Beauty yang berada di grup yang sama. Mengingat kepribadian Beauty yang, mustahil baginya untuk mengurus orang lain. Luan juga tidak ingin dia melakukannya, jadi dia bisa berbagi beban. Kamu akan menjaga tanah suci negara Siongzen, agama dewa sejati Siongzen. Huang Zizong memandangi para murid di depannya dan berkata, Kalian harus memperhatikan bahwa orang-orang dari agama dewa sejati Siongzen tidak suka mendiskusikan apapun yang berhubungan dengan agama mereka. Apakah kalian mengerti? Mendengar ini, semua orang mengangguk serempak. Melihat ini, Huang Zizong menoleh ke Sanggong dan berkata, Kamu seharusnya sudah familiar dengan agama dewa sejati Siongzen. Kamu akan menjelaskan sisanya kepada mereka. Iya, Sanggong segera menjawab. Setelah Huang Zizong pergi, semua orang memandang Sanggong. Sanggong tidak menunda dan segera berkata, Saya tahu tentang agama dewa sejati Siongzen karena dua tahun yang lalu, saya pergi ke sana dengan tuan saya dan tinggal di sana selama beberapa hari. Agama dewa sejati Siongzen berbeda dari sekte kami. Mereka adalah agama dengan keyakinan yang benar. Dikatakan bahwa mereka percaya pada dewa sejati kuno. Karena itu, mereka menyembah seni bela diri. Dalam agama dewa sejati Siongzen, mereka menganggap kekuatan pribadi sebagai faktor terpenting. Metode kultivasi mereka jauh lebih kejam daripada sekte kita. Setiap tahun, banyak murid di agama dewa sejati Siongzen meninggal karena ini. Mendengar ini, semua orang berseru serempak. Namun, karena ini, kekuatan para murid dalam agama dewa sejati Siongzen jauh lebih kuat. Selama ini, agama dewa sejati Siongzen telah menjadi favorit untuk memenangkan kejuaraan. Selain itu, agama dewa sejati Siongzen memiliki semacam keterampilan surgawi yang dapat merangsang potensi seseorang dan meningkatkan kekuatan seseorang dalam waktu singkat. Keterampilan surgawi ini sangat menakutkan dan banyak orang mati karenanya. Ketika Sanggong berbicara, dia melirik rumunan yang tercengang dan melanjutkan, yang ingin saya katakan adalah karena orang-orang di agama dewa sejati Siongzen telah berkultivasi untuk jangka waktu yang lama, masing-masing dari mereka memiliki temperamen yang aneh dan temperamen buruk. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak memprovokasi mereka untuk menghindari masalah. Mendengar ini, semua orang mengangguk serempak dan berkata, dimengerti. Setelah Sanggong memberikan beberapa instruksi lagi, semua orang beristirahat di tepi alun-alun dan menunggu orang-orang dari tanah suci lainnya tiba. Waktu berlalu dengan lambat dan segera, itu adalah waktu hari itu. Sama seperti saat itu, tangisan panjang pecah di udara. Semua orang di alun-alun tertegun dan langsung melihat ke langit di kejauhan. Mereka melihat enam angsa besar terbang berjajar dari jauh. Melihat hal tersebut, semua murid langsung berdiri dan menatap ke enam angsa itu dengan penuh semangat. Tamu pertama akhirnya tiba. 538 Di musim dingin, angsa liar sangat mempesona di bawah matahari. Semua murid di alun-alun berdiri dan berkumpul di tengah alun-alun. Para tetua berdiri di depan, siap menyambut tamu pertama. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di depan semua orang tanpa peringatan apapun. Bahkan para tetua tertegun saat melihat orang yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Orang yang tiba-tiba bisa muncul di depan mereka tidak diragukan lagi adalah seorang guru surgawi tingkat enam. Orang ini tidak lain adalah orang yang dilihat Luan sedang memancing hari itu, wakil Master Sekte Gunung Langit Daceng, Gao Fei. Semua tetua tercengang saat melihat Gao Fei dan segera membungkuk. Hanya Wu Cheng Shan dan Huang Zizong, yang berada di generasi yang sama dengan Gao Fei, tidak membungkuk. Sebaliknya, Wu Cheng Shan mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Mendengar kata-kata Wu Cheng Shan, Gao Fei tidak keberatan. Dia menoleh untuk melihat para tetua dan berkata sambil tersenyum, para tamu harus dibawa oleh Master Sekte dari berbagai tanah suci. Lagi pula, ini adalah kesempatan langka bagi Master Sekte untuk berkumpul. Master Sekte akan muncul di perjamuan malam ini. Apakah Anda semua memenuhi syarat untuk menyambut mereka? Meskipun kata-kata Gao Fei sangat lugas, itu memang sangat masuk akal. Mereka telah khawatir tentang masalah ini sebelumnya. Oleh karena itu, sekarang Gao Fei ada di sini, mereka jauh lebih lega. Setidaknya mereka memiliki tulang punggung. Wu Cheng Shan mengerutkan kening dan menatap Gao Fei. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya berkata dengan ringan, jangan menimbulkan masalah. Gao Fei tersenyum lagi dan berkata, saat aku serius, tidak ada satupun dari kalian yang cocok untukku. Dengan itu, Gao Fei berbalik dan berdiri di depan semua orang, menatap angsa liar di langit. Angsa liar sangat cepat dan segera muncul di langit di atas semua orang. Enam angsa liar menukik bersama dan langsung jatuh ke tanah dengan kecepatan tercepat mereka. Wuss! orang yang memimpin pertama kali menilai Song Tianyi dan terkejut. Dia kemudian menangkupkan tinjunya dan berkata, Kepala Pavilion Xie Kerajaan Xie, Song Tianyi. Gao Fei membungkuk dan berkata sambil tersenyum, Saya Gao Fei, Wakil Pemimpin Sekte Gunung Langit Daceng. Merupakan kehormatan bagi kami untuk menjadi yang pertama tiba di Gunung Langit Daceng. Haha, lagi pula, Kerajaan Tengah Malam berbagi perbatasan dengan Kerajaan Tian Cheng. Jauh lebih mudah bagi kita untuk datang ke sini daripada yang lain. Saya harap kami tidak akan membawa masalah bagi semua orang dengan datang lebih awal. Song Tianyi tertawa dan berkata, Bagaimana mungkin, semuanya? Kalian memberikan wajah pencapaian besar Gunung Surgawi kami dengan datang lebih awal, kata Gao Fei sambil tersenyum. Jika semua orang datang lebih awal, kami pasti akan menjagamu dengan baik. Kamar tamu sudah disiapkan dan semuanya tersedia. Jika Anda ingin berkeliling Gunung Surgawi Daceng, ada juga murid yang akan membimbing Anda. Haha, bagus. Song Tianyi berkata dengan gembira, Di mana pemimpin sektemu? Pemimpin sekte sedang mempersiapkan perjamuan, kata Gao Fei sambil tersenyum. Haha, dia terlalu sopan. Dia melakukan semuanya sendiri. Setelah keduanya bertukar kata lagi, Gao Fei meminta para tetua dan murid untuk memimpin orang-orang dari pavilion tengah malam ke kediaman mereka. Tiba-tiba, sekelompok orang menghilang dari alun-alun. Setelah pertama kali, para tetua dan murid telah memperoleh banyak pengalaman. Setengah jam kemudian, kelompok tamu kedua tiba. Mereka berasal dari Gunung Hanyi di Kerajaan Hanyi. Kerajaan tengah malam terletak di sisi barat Kerajaan Tiancheng, sedangkan Kerajaan Hanyi terletak di sisi timur Kerajaan Tiancheng. Mereka juga berbagi perbatasan dengan Gunung Langit Daceng, jadi masuk akal bagi mereka untuk datang lebih awal. Dibandingkan dengan pavilion tengah malam, Gunung Langit Daceng memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Gunung Hanyi. Benar saja, ketika orang-orang dari Gunung Hanyi tiba, para tetua menjadi lebih antusias. Kemudian, mereka tiba di Kerajaan Yilan, yang berbatasan dengan Kerajaan Tiancheng. Kerajaan Yilan dan Kerajaan Tiancheng dipisahkan oleh Gunung Riliang, tempat gerbang dunia abadi berada. Tanah Suci Kerajaan Yilan disebut Sekte Yilan. Kekuatannya berada di tengah-tengah delapan negara. Karena Kerajaan Yilan dikelilingi pegunungan, ia selalu mandiri dan bebas. Yang keempat tiba adalah Kerajaan 10.000 Pedang, yang Tanah Suci-nya disebut Vila 10.000 Pedang. Seperti namanya, Tanah Suci terutama mengembangkan ilmu pedang. Dapat dikatakan bahwa Vila 10.000 Pedang adalah pemimpin dari delapan negara dalam ilmu pedang. Ketika Kerajaan 10.000 Pedang tiba, sudah lewat tengah hari. Separuh dari tujuh Tanah Suci telah tiba, dan orang-orang di alun-alun juga berkurang lebih dari setengahnya. Masih ada tiga Tanah Suci yang belum tiba, yang membuat orang-orang yang menunggu di alun-alun sedikit cemas. Selama proses ini, Luan telah meminta Beauty yang untuk pergi. Kecantikan yang sangat populer, dan orang-orang yang menunggu Sekte Dewa Sejati Siong semuanya adalah murid Wu Cheng Shan, jadi mereka tidak peduli dengan satu orang pun. Yang kelima tiba adalah Negara Suci Utara, yang Tanah Suci-nya disebut Sekte Suci Utara. Yang keenam tiba adalah Kerajaan Fuyi, yang Tanah Suci-nya disebut Sekte Fuyi. Kedua negara ini sangat jauh dari Kerajaan Tian Cheng, dan mereka jarang saling menghubungi. Namun, kedelapan negara tersebut sudah lama bersaing, sehingga bisa dianggap sebagai aliansi. Kenam negara telah tiba, dan hanya Tanah Suci yang belum tiba. Di alun-alun, hanya ada beberapa tetua dan murid yang tersisa, yang sangat sedikit. Saat ini, Sang Gong dan yang lainnya berkumpul bersama, berdiskusi tanpa henti. Kerajaan Siongzen tidak terlalu jauh dari Kerajaan Tian Cheng, dan bahkan dua negara terjauh telah tiba. Mengapa orang-orang dari Kerajaan Siongzen belum tiba? Sama seperti ini, murid-murid yang tersisa terus menunggu di alun-alun, dan pada akhirnya, bahkan para tetua sedikit tidak sabar. Akhirnya, menjelang matahari terbenam, ketika matahari mewarnai langit dan bumi dengan warna merah, terdengar suara angsa liar dari jauh. Semua orang di alun-alun tercengang dan buru-buru berbalik untuk melihat. Memang, mereka melihat enam angsa liar mengepakkan sayapnya dan terbang ke arah mereka. Dia datang, dia datang. Dia akhirnya di sini. Jika dia tidak datang, saya akan mengira dia baru akan tiba besok. Iya, dia terlalu lambat. Petik 2 Petik 2 Murid-murid di alun-alun tidak bisa berhenti berdiskusi, tetapi mereka dihentikan oleh para tetua ketika angsa akan tiba. Segera, ke enam angsa liar menukik ke bawah ke tanah dan mendarat dengan keras di alun-alun. Ledakan. Suara keras ini cukup untuk membuktikan kekuatan pendaratan, dan bahkan tanah pun menunjukkan tanda-tanda retak. Ketika para tetua melihat ini, mereka semua mengerutkan kening. Namun, di bawah pimpinan Gao Fei, semua orang naik untuk menyambut mereka. Orang-orang dari Sekte Siongzen juga melompat turun dan berjalan ke arah Gao Fei. Saya adalah pemimpin Sekte Siongzen, Zhang Ligong. Pemimpin kelompok itu agresif dan jelas memiliki temperamen buruk. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan keras, kami terlambat, maaf. Melihat ini, Gao Fei menaksir mereka dan tersenyum. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, tidak apa-apa, saya wakil pemimpin gunung langit Tian Cheng, Gao Fei. Setiap orang pasti lelah setelah menempuh perjalanan seharian. Biarkan orang-orang saya membawa Anda untuk beristirahat. Dalam dua jam, akan ada perjamuan. Mari minum sepuasnya. Ada anggur untuk diminum. Zhang Ligong yang awalnya dingin langsung menjadi semangat saat mendengar kata, perjamuan. Tentu saja, Gao Fei tersenyum dan berkata, arak yang enak untuk diminum. Senang minum anggur, haha. Zhang Ligong langsung tertawa, dan tawanya bahkan melukai telinga para murid di sekitarnya. Untungnya, Zhang Ligong segera berhenti dan berkata, karena itu masalahnya, saya akan pergi ke tempat saya untuk berkemas. Perut saya memang kosong, jadi sudah waktunya minum. Oke, Gao Fei tersenyum dan menoleh ketetua dan murid yang tersisa di belakangnya. Bawa orang-orang dari sekte Siongzen ke tempat tinggal mereka. Iya. Segera, Wu Cheng Shan dan murid-muridnya memimpin orang-orang dari sekte Siongzen ke tempat tinggal mereka. Sepanjang jalan, Wu Cheng Shan dan Zhang Ligong terus berbicara. Adapun para murid di belakang mereka, mereka tidak berbicara satu sama lain. Karena ajaran dari sekte Dewa Sejati Siong, semua murid mereka terlihat sangat tangguh dan gagah berani, bahkan sedikit pemarah. Meskipun mereka tidak berbicara di sepanjang jalan, para murid ini semua ada di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dari waktu ke waktu, mereka akan melihat murid Tian Cheng Sky Mountain di samping mereka, mata mereka bersinar dengan semangat juang. Dibandingkan dengan murid-murid yang berpartisipasi ini, para murid Gunung Langit Tian Cheng secara alami jauh lebih lemah, belum lagi sekte Siongzen, yang merupakan salah satu favorit untuk memenangkan kompetisi. Di bawah tatapan tajam dari pihak lain, banyak murid Tian Cheng Sky Mountain bahkan tidak berani melihat pihak lain. Mereka hanya bisa berjalan maju. Hanya beberapa orang, seperti Sang Gong dan Gong Ye King Shan, yang berani melihat pihak lain. Secara alami, mereka menjadi incaran para murid sekte Siong Sen. Meski kompetisi akan diadakan tiga hari kemudian, Bao Mesiu sudah sangat menyengat. Namun, Luan tidak memandang orang-orang ini. Bahkan, dia bahkan tidak melihat mereka. Dia hanya berjalan ke depan dengan tenang. Segera, semua orang tiba di tempat tinggal mereka. Wu Cheng Shan Shan membuat beberapa pengaturan dan pergi, meninggalkan murid lain untuk membantunya. Nyatanya, tidak banyak yang harus dikemas. Semua yang dibutuhkan sudah disiapkan oleh para murid Tian Cheng Sky Mountain. Adapun barang-barang lain di cincin sekte Siong Sen, mereka juga membawanya. Segera, orang-orang dari sekte Siong Sen tidak bisa duduk diam. Zhang Ligong memandang Sang Gong dan yang lainnya, mengangkat alisnya, dan bertanya, Katakan padaku, seberapa kuat pesertamu kali ini. 539 Sang Gong tercengang dengan kata-kata Zhang Ligong. Meskipun Sang Gong adalah yang paling memenuhi syarat di antara para murid, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang murid dan tidak pernah menerima tamu setingkat pemimpin sekte. Mendengar pertanyaan Zhang Ligong, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya dan dengan cepat berkata, Para murid sekte saya cukup kuat. Zhang Ligong mengangkat alisnya dan berkata, Benarkah? Bagaimana mereka dibandingkan dengan murid-murid saya? Sang Gong tertegun lagi dan kemudian melihat ke 20 murid di sampingnya. Setelah mendengar kata-kata pemimpin sekte, para murid segera melepaskan aura mereka. Mereka melepaskan roda nasib mereka secara samar, menyebabkan Sang Gong merasakan tekanan yang sangat besar. Segera, tubuh Sang Gong bergetar dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Namun, dia dengan cepat berkata, Para murid sekte Anda juga sangat kuat, tetapi kami belum pernah bertarung sebelumnya, jadi saya tidak yakin. Mendengar jawaban Sang Gong, Zhang Ligong jelas tidak puas. Dia mengangkat alisnya lagi dan berkata, Saya pikir Anda juga cukup kuat. Saya ingin tahu level apa Anda di Gunung Langit Daceng. Saya peringkat ke-24 di puncak batin, jawab Sang Gong, tidak berani berbohong. 24. Itu tidak rendah. Seru Zhang Ligong. Maka kamu tidak boleh terlalu jauh dari 20 besar. Mengapa kamu tidak bertarung dengan mereka terlebih dahulu dan menunjukkannya kepada kami? Bertarung satu putaran. Sang Gong tertegun. Tidak hanya mereka, tetapi para murid di sekitar Gunung Langit Daceng juga tertegun. Berkelahi dengan para tamu. Ini melanggar aturan, bukan. Selain itu, pihak lain jelas tidak bisa dianggap enteng. Jika Sang Gong bertarung dengan mereka, bukankah dia akan mencari kematian? Seperti yang diharapkan, Sang Gong berkata, di puncak batin, ada perbedaan besar antara setiap peringkat. Aku lemah dan tidak bisa dibandingkan dengan murid yang berpartisipasi. Jika saya bertarung, saya tidak akan berharga. Mendengar kata-kata Sang Gong, Luan sedikit mengangguk. Apapun yang terjadi, respon Sang Gong sangat tepat. Menggunakan kata-kata cerdas untuk memaksa pihak lain agar tidak lancang adalah pilihan terbaik. Seperti yang diharapkan, setelah mendengar kata-kata Sang Gong, Zhang Ligong, sebagai pemimpin sekte, tidak dapat memaksa seorang murid untuk bertarung lagi dan lagi. Namun, dia tiba-tiba merasa bosan dan melambai pada Sang Gong dan yang lainnya. Kamu bisa pergi. Kami tidak membutuhkanmu untuk menjaga kami. Ayo jalan-jalan dan pergi ke perjamuan sendirian. Ketika para murid dari Gunung Surgawi Daceng mendengar ini, mereka saling memandang. Namun, Sang Gong menganggup dan berkata, Ya, jika Anda butuh sesuatu, kami akan segera datang. Setelah mengatakan itu, Sang Gong memimpin semua murid keluar dari halaman. Begitu mereka jauh dari halaman, semua orang menghela nafas lega. Kultus Dewa Sejati Siong ini benar-benar merepotkan. Gong Yei King Shan segera mengerutkan kening dan berkata dengan ketidakpuasan, Sebagai tamu, kamu harus bertindak seperti tamu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah seorang master? Itu benar. Murid-murid di sekitarnya juga bergema dan mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Jelas bahwa orang-orang dari Sekte Surgawi Sejati Siong tidak menyukai mereka. Jangan bubar. Sang Gong berbalik dan berkata kepada semua orang, Ayo pergi ke perjamuan. Para tetua pasti bersiap di sana. Jika sesuatu terjadi pada kultus Dewa Sejati Siong, kami akan menjadi yang pertama tahu. Ya, para murid di sekitarnya menganggup. Setelah itu, semua orang bergegas ke istana tempat pesta akan diadakan. Istana itu sangat besar dan dapat menampung ratusan orang. Bahkan ada ruang kosong. Ketika Sang Gong dan yang lainnya muncul, berbagai tetua juga tercengang. Setelah mendengar penjelasan Sang Gong, para tetua tidak menyalahkan mereka dan mengizinkan mereka untuk membantu mengatur perjamuan. Begitu saja, sekelompok orang menyebukkan diri dan mengatur jamuan makan dengan tertib. Segera, dua jam telah berlalu dan orang-orang dari berbagai tanah suci memasuki istana satu demi satu. Di istana, tempat duduknya tidak tetap. Dengan kata lain, orang-orang dari berbagai tanah suci yang datang lebih dulu dapat memilih daerah yang mereka inginkan. Sebagai tuan rumah, Gunung Langit Daceng secara alami berada di tengah. Semakin dekat ke pusat, semakin baik. Tanah suci pertama yang tiba adalah Chill Mountain. Mereka memilih sisi kanan tengah. Yang kedua tiba adalah Pavilion Tengah Malam. Mereka memilih sisi kiri. Adapun orang-orang yang datang belakangan, mereka berbaris rapi. Banyak tanah suci tahu bahwa menjadi tuan rumah itu sulit. Karena itu, mereka tidak peduli dengan kursi. Segera, lima tanah suci telah tiba untuk jamuan makan. Istana sudah ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Orang-orang dari berbagai tanah suci berkomunikasi satu sama lain. Banyak dari mereka adalah teman, jadi suasananya sangat meriah. Akhirnya, ketika orang ke-6 dari Miriat Swords Villa tiba, istana sekali lagi dipenuhi dengan sorakan sambutan. Tujuan perjamuan itu adalah untuk membiasakan berbagai tanah suci satu sama lain. Lagi pula, delapan negara itu kurang lebih saling terkait. Penting bagi mereka untuk mengenal satu sama lain. Dua jam telah berlalu, tetapi orang-orang dari Sekte Dewa Sejati Siong belum tiba. Pada saat ini, Gao Fei, yang bertanggung jawab atas perjamuan, melihat sekeliling dan memanggil Wu Cheng Shan. Kirim seseorang untuk memeriksa Sekte Dewa Sejati Siong. Perjamuan tidak dapat ditunda. Jika tidak, hidangan akan menjadi dingin. Oke, Wu Cheng Shan menganggup dan segera pergi ke Sang Gong dan yang lainnya untuk menyampaikan perintah. Setelah menerima pesanan, Sang Gong dan yang lainnya akan keluar dari pintu. Tiba-tiba, sekelompok orang muncul tidak jauh dari pintu dan berjalan ke arah mereka. Siapa lagi selain orang-orang dari Sekte Dewa Sejati Siong? Dalam angin kencang, orang-orang dari Sekte Dewa Sejati Siong berjalan ke arah mereka dengan agresif. Sang Gong lega melihat mereka akhirnya tiba. Segera, orang-orang dari Sekte Dewa Sejati Siong muncul di pintu masuk istana. Setelah memasuki istana, orang-orang dari Tanah Suci lainnya segera melihat Sekte Dewa Sejati Siong. Namun, tidak seperti Tanah Suci lainnya, orang-orang dari Sekte Dewa Sejati Siong tidak menerima sorakan atau tepuk tangan meriah. Mereka hanya menarik perhatian semua orang. Orang-orang dari Sekte Dewa Sejati Siong terlalu mandiri dan sombong. Mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang dari Tanah Suci lainnya. Pada akhirnya, pemimpin Sekte dari Tanah Suci lainnya datang dan bertukar kata dengan Zhang Ligong. Namun, setelah memberi salam, Zhang Ligong menemukan bahwa hanya kursi terakhir yang tersisa untuknya. Ekspresinya berubah dan dia sangat tidak bahagia. Dia berkata dengan keras, Sekte Dewa Sejati Siong saya adalah juara terakhir kali. Kami telah menjadi pemimpin aliansi selama delapan tahun terakhir. Bagaimana kami bisa duduk di belakang? Begitu dia mengatakan ini, seluruh Aola terdiam. Semua orang memandang Zhang Ligong dengan kaget. Lagipula, perjamuan ini adalah acara yang sangat penting. Tidak peduli apa yang terjadi, semua orang pasti akan mengutamakan situasi keseluruhan. Namun, Zhang Ligong tidak hanya tidak tahu tempatnya, dia bahkan mengucapkan kata-kata seperti itu untuk mempermalukan tuan rumah. Apalagi dia yang datang terlambat. Wajar baginya untuk duduk di belakang. Ini telah menjadi aturan selama bertahun-tahun. Aola terdiam. Pada saat ini, Gao Fei berjalan dari jauh dan berdiri di depan Zhang Ligong sambil tersenyum. Dia berkata sambil tersenyum, pertama datang, pertama dilayani. Ini adalah aturan tidak tertulis. Karena Sekte Dewa Sejati Siong terlambat, mereka hanya dapat memilih kursi terakhir. Sebenarnya, waktu telah berlalu. Kita seharusnya memulai perjamuan lebih awal. Untuk menunggu semua orang, piring sudah dingin. Begitu dia mengatakan ini, orang-orang dari Tanah Suci lainnya terkejut. Bahkan Tetua Gunung Langit Da Cheng terkejut. Gao Fei sama sekali tidak peduli dengan Sekte Dewa Sejati Siong. Dia benar-benar membalas Budi. Wu Cheng Shan dan Huang Zizong juga terkejut. Namun, mereka tahu bahwa ini adalah karakter Gao Fei. Benar saja, ekspresi Zhang Ligong berubah. Dia maju selangkah dan berkata dengan keras, Apa maksudmu dengan ini? Kami hanya sedikit terlambat. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa halaman yang Anda atur untuk kami terlalu jauh? Zhang Ligong sangat dekat dengan Gao Fei. Auranya mencengangkan. Hati setiap orang bergetar saat mereka menyaksikan adegan ini dengan gugup. Mereka takut akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan di antara mereka berdua di jamuan makan. Namun, ekspresi Gao Fei sangat serius. Dia memandang Zhang Ligong dan bertanya langsung, Apakah kamu ingin bertarung denganku? Gao Fei tidak peduli dan langsung menunjukkannya, yang tidak hanya mengejutkan semua orang, tetapi juga membuat Zhang Ligong tercengang. Kemudian, Zhang Ligong merasakan aura yang kuat keluar dari tubuh Gao Fei dan memenuhi seluruh ruang perjamuan dalam sekejap. Aura tiba-tiba Gao Fei mengejutkan orang-orang dari tanah suci lainnya. Master Surgawi Level 6. Guru Surgawi Level 6 asli. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Gunung Langit Daceng juga akan memiliki wakil pemimpin guru Surgawi Level 6. Ekspresi Zhang Ligong menjadi serius. Meskipun aura Gao Fei tidak sekuat miliknya, dia memang seorang guru Surgawi Level 6. Orang harus tahu bahwa di antara delapan tanah suci, hanya dua dari mereka yang memiliki wakil pemimpin guru Surgawi Level 6. Penemuan ini tidak diragukan lagi akan mengubah status delapan tanah suci. Bahkan jika Gunung Langit Daceng berada di peringkat terakhir dalam kompetisi, negara Tian Cheng akan tetap berada di tiga besar. Tidak ada jalan lain. Pengaruh Master Surgawi Level 6 jauh lebih besar daripada kompetisi. Seluruh aola perjamuan sunyi, semua orang secara bertahap terbangun dari keterkejutan mereka. Seiring berjalannya waktu, suasana menjadi sangat canggung. Tidak ada yang tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Pada saat ini, suara bersemangat tiba-tiba terdengar. Pemimpin sekte telah tiba. 540. Suara tiba-tiba membuat tubuh semua orang gemetar. Semua Master Sekte berbalik dan melihat ke pintu. Benar saja, seorang penatua Sok Suci muncul di pintu. Semua orang tahu bahwa dia adalah ketua Sekte Gunung Langit Daceng, Si Zhang Dao. Si Zhang Dao adalah seorang ahli yang sudah lama terkenal. Dia juga seorang ahli yang sangat bergensi di delapan negara. Sebelum Si Zhang Dao menjadi Master Sekte, dia telah pergi ke berbagai negara berkali-kali untuk membantu memadamkan perang dan membuat negara Tian Cheng bersahabat dengan berbagai negara. Kontribusinya untuk negara Tian Cheng tidak kurang dari kontribusi orang lain. Rambut putih Si Zhang Dao disisir ke belakang kepalanya dan janggutnya yang panjang mencapai dadanya. Dia mengenakan jubah Master Sekte, yang membuatnya tampak seperti seorang ahli. Di hadapan ahli seperti itu, semua orang membungkuh. Master Sekte bahkan menangkupkan tangan dan membungkuh untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Semuanya, kamu terlalu sopan. Si Zhang Dao berbicara, dan suaranya yang agak tua membuat semua orang merasakan tekanan, tetapi itu tidak serius. Semua orang berdiri, dan Luan secara alami juga berdiri. Dia menatap Si Zhang Dao. Sudah lebih dari setahun sejak dia datang ke Gunung Langit Daceng, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat Master Sekte. Ketika Si Zhang Dao muncul, tidak ada yang menyebutkan apa yang baru saja terjadi. Dengan hadirnya dua Master Surgawi tingkat 6, bahkan Zhang Ligong yang kuat tidak terus mengatakan apa-apa. Segera, Si Zhang Dao dan Gao Fei tiba di kursi utama. Setelah semua orang duduk, mereka berdua duduk. Tahun ini, untungnya Gunung Langit Daceng mengadakan acara akbar kompetisi delapan negara. Untuk alasan ini, Sekte kami secara khusus menyiapkan hadiah murah hati untuk semua orang, Si Zhang Dao memandang kerumunan dan berkata dengan keras. Suaranya sangat jelas di istana. Segera, para murid membawa kotak-kotak cantik ke dalam istana dan meletakkannya di depan Secret Grounds. Si Zhang Dao terus memberikan pidato pembukaannya. Pada saat ini, Luan menoleh untuk melihat Sang Gong di sampingnya dan bertanya dengan lembut, apakah kamu tahu atribut dari Ketua Sekte dan Wakil Ketua Sekte? Sang Gong tertegun ketika mendengar itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku benar-benar tidak tahu. Pada saat ini, Gong Ye Kingshan mendekati Luan dan berbisik, Aku tahu ini. Ayahku awalnya adalah sesepuh dari Daceng Sky Mountain. Dia memberitahuku bahwa Master Sekte memiliki atribut ganda dari logam dan api, sedangkan Wakil Ketua Sekte memiliki atribut ganda. Atribut angin dan guntur. Logam, api, angin, guntur. Mendengar itu, mata Luan sedikit menyipit. Kombinasi dari kedua atribut ini dapat menghasilkan perubahan, seperti magma dan rawa. Sulit untuk mengatakan seberapa kuat kedua Sekte itu. Apakah mereka berdua memiliki faith wells? Luan bertanya. Tidak. Gong Ye Kingshan menggelengkan kepalanya dan berkata, Kedua Master Sekte adalah Master Surgawi biasa dan tidak memiliki roda takdir. Luan agak terkejut mendengar berita ini. Seketika semua orang bertepuk tangan. Anggur itu juga merupakan anggur bagus yang disimpan di gudang es gunung Surgawi Daceng. Setelah setiap Master Sekte menyelesaikan pidatonya, akan ada tepuk tangan. Pidato Zhang Ligong tidak terkecuali. Dengan hadirnya dua Master Surgawi tingkat enam, Zhang Ligong tidak menunjukkan perilaku yang berlebihan. Namun, ada dua Master Surgawi tingkat enam di Sekte Dewa Sejati Siong. Bahkan jika dia sendirian, dia masih memiliki kesempatan melawan Si Zhang Dao dan Gao Fei. Setelah tiga putaran minum, semua orang menjadi lebih bersemangat dan antusias. Bagi orang-orang ini, anggur tidak akan membuat mereka mabuk sama sekali. Itu hanya stimulan. Semua hal yang tidak menyenangkan telah dilupakan. Perjamuan telah mencapai klimaksnya. Pada saat ini, Zhang Ligong tiba-tiba meminum secangkir anggur dan berdiri. Dia menangkupkan tangannya ke Si Zhang Dao dan berkata, Tuan Sektesi, saya merasa ada sesuatu yang hilang dari perjamuan ini. Meskipun tidak ada nyanyian dan tarian di Tanah Suci Kultifasi kami, ada Guru Surgawi. Mengapa kita tidak membiarkan setiap Tanah Suci mengirim seorang murid untuk belajar satu sama lain sebelum kompetisi delapan negara? Begitu dia mengatakan ini, semua orang tercengang. Kompetisi delapan negara berlangsung dalam tiga hari. Mengapa mereka harus terburu-buru? Banyak orang mengerutkan kening, tetapi beberapa setuju. Lagi pula, terlalu membosankan untuk hanya minum dan mengobrol. Harus ada beberapa pertunjukan dan topik. Si Zhang Dao melihat sikap orang banyak dan menemukan bahwa banyak orang dengan cepat menerima proposal ini dan mengangguk. Sebagai pembawa acara, dia secara alami tidak dapat merusak suasana hati semua orang. Dia berkata dengan keras, karena Master Sekte Zhang sangat tertarik, mari kita mengadakan kompetisi terlebih dahulu. Namun, demi kompetisi delapan negara, pertempuran ini tidak akan menimbulkan masalah. Oke terima kasih. Zhang Ligong mendengar ini dan langsung tertarik. Bagaimanapun, dia memiliki kepercayaan penuh pada muridnya. Sejak Si Zhang Dao berbicara, para tetua di bawahnya secara alami harus mengikuti. Dipimpin oleh Huang Zizong, setiap Sekte akan menarik undian untuk menentukan lawan mereka. Akan ada empat pertempuran. Setelah undian ditarik, wajah Huang Zizong berubah. Gunung Langit Daceng kebetulan menggambar Sekte Dewa Sejati Siong. Huang Zizong mengambil undian yang telah ditariknya dan berjalan di depan kedua pemimpin Sekte itu. Melihat ini, kedua mata pemimpin Sekte menyipit. Setelah berpikir sejenak, Gao Fei berkata, kirim murid peringkat kedua untuk berkompetisi. Mata Huang Zizong menyipit saat mendengar itu. Dia menganggup dan pergi untuk membuat pengaturan. Secara alami, pertempuran tidak dapat dilakukan di istana. Secara kebetulan, ada ruang terbuka besar di luar istana yang dapat menampung dua master surgawi tingkat dua. Semua orang berjalan keluar dari pintu. Meskipun malam musim dingin lebih dingin, itu bukan apa-apa bagi orang-orang ini. Sebagai tuan rumah, pertempuran Gunung Langit Daceng secara alami didahulukan. Setelah menggambar Gunung Langit Daceng, Zhang Ligong sangat senang. Lagi pula, kali ini, dia akhirnya bisa mendapatkan kembali harga dirinya. Li Xiang, kamu pergi. Zhang Ligong menoleh untuk melihat seorang murid yang menduduki peringkat pertama di antara murid-muridnya. Dia berkata, kamu harus tahu betul apa yang harus dilakukan. Jika anda kalah, anda tahu konsekuensinya. Tubuh Li Xiang bergetar saat mendengarnya. Dia menganggup berat dan berkata dengan keras, Master Sekte, jangan khawatir. Aku pasti akan menang. Di sisi lain, Zhang Yuan, yang menduduki peringkat kedua di antara para murid Gunung Langit Daceng, adalah seorang murid perempuan. Namun, dia mendapatkan peringkatnya sendiri. Tidak ada yang akan memandang rendah dirinya karena dia seorang wanita. Segera, kedua belah pihak keluar dari kerumunan dan berdiri di tengah ruang terbuka. Li Xiang memandangi wanita yang berdiri di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengukurnya. Zhang Yuan sebenarnya sangat cantik. Kulitnya berwarna perunggu cerah. Dia memiliki rambut sedang dan mulut kecil. Dia terlihat sangat tegas dan heroik. Jika Li Xiang melihat gadis seperti itu dalam keadaan normal, dia pasti akan bersikap lunak padanya. Namun, dia tidak berani melakukannya sekarang. Ini adalah pertempuran pertamanya setelah datang ke Daceng Sky Mountain. Dia tidak berani kalah. Gunung Langit Daceng, Jiang Yuan. Jiang Yuan menangkupkan tangannya dan berkata dengan suara jernih yang terdengar sangat menyenangkan di tengah angin dingin. Sekte Dewa Sejati Siong, Li Xiang. Li Xiang juga menangkupkan tangannya dan berkata dengan suara rendah. Setelah bertukar nama, kedua belah pihak mundur beberapa langkah dan bersiap untuk bertempur. Karena mereka tidak mengetahui atribut dan kekuatan satu sama lain, kedua belah pihak sangat berhati-hati. Tiba-tiba, hampir bersamaan, kedua belah pihak menyerang. Di lantai batu biru yang dingin, sosok dari kedua belah pihak melesat dengan eksplosif, langsung menuju satu sama lain. Menghadapi pertempuran pertama, Jiang Yuan secara alami memegang keyakinan bahwa dia pasti akan menang. Tidak ada yang namanya berpura-pura lemah dalam pertempuran. Oleh karena itu, dia langsung menggunakan fate wheel miliknya. Saat Jiang Yuan menggunakan fate wheelnya, Luan jelas tertegun. Karena ini adalah pertama kalinya dia melihat roda takdir Jiang Yuan dengan atribut S. Dalam sekejap, S seperti kepingan salju muncul di sekitar Jiang Yuan. Di malam yang gelap, S sebening kristal dan memancarkan cahaya yang tajam. Kepingan salju berdiameter sekitar 30 cm. Mereka sangat cantik. Di bawah kendali Jiang Yuan, Balok S bergegas menuju lawannya dengan kecepatan yang lebih cepat. Saat dia bergegas, S terus berputar sangat cepat sehingga tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Li Xiang adalah seorang guru tau dengan atribut logam. Dia tidak suka menggunakan senjata. Sebagai gantinya, dia menggunakan sarung tinju. Setelah melihat Balok S datang ke arahnya, dia segera mengangkat tangannya dan memblokir Balok S dengan sarung tinjunya. Namun, ketika S mengenai sarung tinjunya, dia menyadari betapa kuatnya itu. Tidak hanya kuat, S yang berputar cepat juga menciptakan banyak percikan api di sarung tinjunya. Dalam sekejap, sarung tinju yang dibanggakannya dipotong menjadi dua. Pada saat yang sama, momentum majunya benar-benar terhalang oleh S, yang membuatnya merasa tercekik di dadanya. Karena Li Xiang diblokir, Jiang Yuan tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Dia bergegas ke lawannya dalam sekejap dan menggunakan S lagi, memotong bahu Li Xiang dengan cepat. Namun, Li Xiang mengerutkan kening dan tiba-tiba berteriak dengan marah. Dalam sekejap, suara mendengung yang lebih keras terdengar. Suaranya sangat keras hingga menghancurkan tanah dalam jarak lebih dari 30 meter. Terima kasih telah menonton!